Yan Feixiao pensiun. Banyak orang tertawa terbahak-bahak di tempat, dan segera menutup mulut, berusaha menahan diri. Menertawakan Yan Feixiao, tidak ingin hidup lagi. Luo Tian, berhenti bicara omong kosong. Yan Feixiao sangat marah. Di depan begitu banyak orang, Ning Sueyao ingin pergi dengan Luo Tian. Dan menolak untuk menyetujui pertunangan itu. Dan Luo Tian bahkan lebih berani dan meminta Ning Sueyao untuk menceraikannya. Yan Feixiao tidak pernah dihina seperti ini sampai sekarang. Sepasang gug-gug dan manusia ini. Jika Luo Tian tidak memberikan kontribusi besar untuk Akademi Suci Wuji, dan jika ayah Luo Tian bukan Luo Xiao, Yan Feixiao menjamin bahwa kepala Luo Tian akan jatuh ke tanah. Luo Tian, U200B, U200B minta maaf kepada guruku di depan umum. Jika tidak, hari ini, kamu tidak akan pernah pergi dengan utuh. Yan Feixiao berkata dengan dingin. Suasana tegang, dan semua kekuatan besar berhenti untuk menonton pertunjukan. Guru Yan, jangan marah. Guru Luo Tian mengatakan ini karena dia berbicara terlalu cepat, dan dia tidak bersungguh-sungguh. Guru Akademi Janji Buru-Buru membujuknya. Yang satu baru saja memberikan kontribusi besar untuk Akademi Suci Wuji, yang lain adalah mentor senior berpangkat tinggi dari Akademi Suci, dan keduanya adalah harta Akademi Suci Wuji. Jika Anda dianiaya, itu tidak baik untuk kedua belah pihak, dan Anda hanya dapat menengahi dari mereka. Apa yang saya katakan telah dipertimbangkan dengan hati-hati. Kata Luo Tian dengan ringan. Tuan Luo, Anda jangan terlalu sombong. Minta maaf kepada Tuan Yan, dan lepaskan masalah ini. Minta maaf. Hal-hal besar akan dibuat kecil, dan hal-hal kecil tidak akan menjadi apa-apa. Guru datang untuk membujuk Luo Tian. Luo Tian tidak tergerak. Dia seperti burung layang-layang yang terbang ke langit, dan dia sudah lama seperti air dan api. Sebagian besar krisis Luo Tian sejak dia memasuki Akademi Suci, termasuk beberapa upaya pembunuhan, semuanya terkait dengan Yan Feik Xiao. Di masa lalu, karena statusnya yang buruk, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Luo Tian telah memberikan kontribusi besar dan dipromosikan menjadi tutor senior, dia memiliki status yang sama dengan Yan Feik Xiao, bagaimana dia bisa menahan amarahnya. Aura yang bergejolak secara bertahap memancar dari tubuh Yan Feik Xiao. Beberapa instruktur senior di dekatnya terkejut dan mundur beberapa langkah. Ini nafas yang menakutkan. Kekuatan instruktur Yan semakin menakutkan. Seberapa jauh kultivasi instruktur Yan. Beberapa instruktur senior kagum di hati mereka. Yan Feik Xiao sudah berencana untuk bergerak, mempermalukan Luo Tian di depan semua orang di dunia. Permusuhan antara dia dan Luo Tian bukan lagi satu atau dua hari. Itu telah mencapai titik yang tidak dapat diselesaikan. Yan Feik Xiao ingin membunuh Luo Tian secara langsung. Tapi Luo Xiao tidak akan mengizinkannya. Begitu pula pengadilan Suci janji, bahkan jika dia ingin mempermalukan Luo Tian di depan umum, dia mungkin menemui hambatan. Pikirkan tentang itu. Yan Feik Xiao merasa sedikit menyesal, dia seharusnya berurusan dengan pembunuh Luo Tian Xia lebih awal. Sekarang Luo Tian telah memberikan kontribusi besar, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia dihargai oleh manajemen senior Akademi Suci. Bahkan Yan Lingyue dihapuskan oleh Luo Tian. Dan dalam waktu dekat, bahkan ada secerca harapan untuk menyusulnya. Panggilan, aura Yan Feik Xiao tiba-tiba meredah. Ekspresinya sedikit melembut, dan dia berkata, Sueyao, aku, Yan Feik Xiao, tidak akan memaksa siapapun. Jika kamu ingin memutuskan pertunangan, itu bukan tidak mungkin. Mengangguk terima kasih. Pejabat senior klan Ning Kuno mengubah ekspresi mereka secara drastis, mereka semua memarahi Ning Sueyao dan membujuk Yan Feik Xiao. Namun, jika kamu memilih pria lain, itu akan membuat orang berpikir bahwa aku, Yan Feik Xiao, lebih rendah darinya. Selama pria yang kamu pilih mau bersaing denganku secara adil dan adil, jika dia menang, semuanya terserah kamu. Yan Feik Xiao sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia menatap Luotian dengan tatapan yang sedikit dalam. Ini adalah rencana cerdas yang tiba-tiba dia pikirkan. Jika Luotian menolak untuk setuju, dia akan terlihat pengecut. Jika Anda setuju, itu akan menjadi lebih baik. Yan Feik Xiao mampu mempermalukan Luotian secara terang-terangan, mengambil kesempatan untuk menggulingkan Luotian. Dan bahkan secara tidak sengaja membunuh Luotian. Ini aku khawatir ini tidak adil. Ning Sueyao mengerutkan ke Ning. Sebagai murid Yan Feik Xiao, dia tahu bahwa kekuatan Yan Feik Xiao benar-benar tak terduga. Di antara tutor senior Akademi Janji, sulit menemukan orang kedua yang bisa dibandingkan dengannya. Sulit juga untuk membandingkan dengan para tutor senior dengan pengalaman puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Ini Yan Feik Xiao, arogansi surgawi teratas dari keluarga Yan dari 10 keluarga super aristokrat teratas, guru terkenal di Akademi Suci Abadi. Tidak adil. Tidak? Sekarang Luotian berstatus mentor senior. Aku memiliki status yang sama dengannya. Mengapa tidak adil? Yan Feik Xiao tertawa. Ning Sueyao segera tidak dapat menemukan titik untuk membantah. Semua mata tertuju pada Luotian. Apakah dia berani bersaing dengan Yan Feik Xiao? Yesuyun memandang Luotian dengan mata yang rumit, dan kemudian pada Ning Sueyao. Dia sangat cantik. Tidak heran Luotian tidak bisa menahan orang lain di dalam hatinya. Tuan Luotian, jangan berjanji. Dia mengingatkan melalui transmisi suara. Meskipun ini tampaknya menghalangi Luotian untuk memperjuangkan kekasihnya. Tapi dia harus menghentikannya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Luotian. Tapi Yesuyun tidak menyelesaikan kata-katanya. Oke, Yan Feik Xiao, satu bulan kemudian, kamu dan aku akan berkompetisi di kota Suci Salju Terbang. Luotian menatap langsung ke arah Yan Feik Xiao dan menyetujui tantangan itu. Dia sudah lama ingin memberi pelajaran pada Yan Feik Xiao, tetapi pertempuran ini datang terlalu dini. Hal-hal telah terjadi seperti ini, Luotian tidak akan lari. Oke, mata Yan Feik Xiao berbinar, dan suasana hatinya segera membaik. Hei, para mentor dari Akademi Suci Wuji terdekat menghela nafas, dan para petinggi tidak berdaya. Saya harap setelah pertempuran antara keduanya, keluhan dapat dihapuskan. Seorang penatua menghela nafas. Penatua Hu, katamu Luotian atau Yan Feik Xiao, siapa yang akan menang? Tidak ada ketegangan dalam hasilnya. Kata penatua dengan tenang, lalu berbalik dan pergi. Pertempuran antara Luotian dan Yan Feik Xiao membuat kerumunan di luar pengadilan Suci Feik Sui benar-benar mendidih. Luotian dan Yan Feik Xiao, demi kecantikan, buat janji untuk bertarung dalam sebulan. Sangat mengasihkan, baru datang ke sini setelah tanah kuno klan abadi berakhir. Namun, Luotian dikutuk. Luotian He dan Yan Feik Xiao telah membangkitkan perhatian dan diskusi yang besar. Tapi teori kemenangan dan kekalahan itu sepihak. Lebih dari 99 persen orang percaya bahwa tidak ada ketegangan tentang hasilnya, dan Luotian dikutuk. Ini adalah kesimpulan yang sangat adil dan rasional. Yan Feik Xiao menyebarkan namanya ke dunia lebih dari 10 tahun yang lalu, dia dipromosikan menjadi tutor senior 6 tahun lalu, dan mengalahkan tutor senior dengan kualifikasi senior di tahun kedua. Di tangan Yan Feik Xiao, Yan Ling Yue mungkin tidak akan bertahan dalam 3 langkah. Di antara semua instruktur senior Akademi Janji, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Yan Feik Xiao. Ini adalah Yan Feik Xiao, jenius tak tertandingi dari keluarga Yan dari 10 keluarga aristokrat teratas. Guru, apakah itu benar-benar hilang? Luo Xia Ting mendengarkan komentar di sekitarnya, merasa khawatir. Secara rasional, guru tidak memiliki peluang untuk menang. Kata Guan Hongfei, tidak, kami adalah murid guru, bagaimana kami bisa mengatakan bahwa dia kalah? Guru pasti akan menang. Tuan Luotian, U200B U200 besatu bulan kemudian, kota suci salju terbang, Bing Yuan Arena. Yan Feik Xiao berkata kepada Luo Tian, Bing Yuan Arena, arena terbesar di seluruh Flying Snow City, dapat menampung 300 ribu orang sekaligus. Yan Feik Xiao ingin berada di sini untuk menembak jatuh blockbuster Luo Tian dari awan. Luo Tian membuat janji untuk melawan Yan Feik Xiao, satu bulan kemudian, di Bing Yuan Arena. Duel berakhir, kerumunan secara bertahap bubar. Hasil tentang tanah kuno klan abadi menyebar ke seluruh dunia, Luo Tian memenangkan tempat pertama dan menjadi terkenal di seluruh dunia, dan Akademi Suci Janji memenangkan kemenangan penuh. Pada saat yang sama, berita tentang penunjukan Luo Tian dengan Yan Feik Xiao juga menyebar. Luo Tian memenangkan tempat pertama. Siapa Luo Tian? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Luo Tian dan Yan Feik Xiao punya janji. Ini terlalu sengit, kebaruan ini sangat berani. Satu bulan setelah itu, Anda harus pergi dan melihat-lihat. Pada hari yang sama, seseorang memesan tiket Bing Yuan Arena satu bulan kemudian. Terlepas dari kenyataan bahwa Bing Yuan Arena dapat menampung 300 ribu orang pada saat yang sama, karena insiden di tanah kuno klan abadi, ada banyak orang dari seluruh umat manusia berkumpul di alam salju terbang, Suci Salju Terbang Kota. Dan sebelum memasuki alam salju terbang dan kota Suci Salju Terbang, itu sangat ketat, sekarang tanah kuno klan peri telah berakhir, lebih banyak orang akan datang. Sebulan kemudian, arena Bing Yuan pasti penuh sesak. Restoran Kiyue. Wu Wang Yuan Li melihat kekejauhan melalui ambang jendela. Karena dia secara terang-terangan berusaha membunuh mentor Akademi Suci Wuji di kota Suci Feiksue, dia didenda dan dihukum dan tidak diizinkan meninggalkan restoran. Tanah kuno klan abadi telah berakhir, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Yuan Li bergumam. Seharusnya tidak ada kejutan. Yuan Kingsong seharusnya sudah berurusan dengan Luo Tian. Akan lebih baik lagi jika dia bisa mengembalikan tubuh Luo Tian. Yuan Li percaya bahwa Luo Tian kemungkinan besar akan diwarisi oleh Marsial Venerable dan memiliki harta karun. Saat ini, sebagian besar mentor Akademi Suci Feiksue kembali ke sini. Satu bulan kemudian, pertempuran yang menentukan antara Luo Tian dan Yan Feiksiao, maukah kamu pergi? Tentu saja, Luo Tian. Orang menyebalkan, dia telah membuat percikan besar di tanah kuno klan abadi. Aku harus saksikan dia dipermalukan. Beberapa instruktur sedang berdiskusi. Yuan Li tertegun, pertarungan menentukan antara Luo Tian dan Yan Feiksiao. Apa yang baru saja kamu katakan? Yuan Li tiba-tiba berteriak. Kedua instruktur itu membeku di tempat dan menatap Yuan Li dengan gugup. Luo Tian dan Yan Feiksiao akan bersaing satu sama lain di Bing Yuan Arena dalam waktu sekitar satu bulan. Salah satu mentor menjawab kata-kata Yuan Li dengan hati-hati. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Yuan Li melonjak dengan aura yang menakutkan dan tak terbatas, dan sekelilingnya menjadi gelap gulita, semua orang di seluruh restoran gemetar ketakutan, dan tubuh mereka bergetar serempak. Luo Tian belum mati. Di mana Yuan Qing Song, Yuan Li menginterogasi dengan ekspresi muram. Bajingan itu, Yuan Qing Song, membawa Luo Tian ke Flying Snow City saat itu, tapi sekarang dia meleset lagi dan membiarkan Luo Tian keluar hidup-hidup. Yuan Li secara pribadi melatih Yuan Qing Song, dan bahkan memberinya kartu truf dengan kekuatan Yuan Qing Song, itu seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh Luo Tian. Ini bisa dilewatkan, apakah Yuan Qing Song babi? Guru Yuan Qing Song dibunuh oleh Luo Tian. Jawab mentor itu, mati, Yuan Li terkejut. Dia akan melampiaskan amarahnya pada Yuan Qing Song, tetapi orang ini tidak hanya gagal membunuh Luo Tian. Tetapi juga dibunuh oleh Luo Tian. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di tanah kuno klan abadi? Yuan Li menatap sang mentor, matanya yang gelap membuatnya ketakutan. Mentor itu segera berkata dengan jujur di tanah kuno klan peri, Luo Tian memenangkan tempat pertama dalam ketiga ujian klan peri Yuan Li mendengarkan, tetapi merasa semuanya salah, dan bahkan berpikir bahwa mentor di depannya mengikuti bercanda sendiri. Bunuh Yuan Qing Song, kalahkan Han Ke dan Dong Moyu, dan hapuskan Yan Ling Yue. Kemajuan pesat Luo Tian membuat Yuan Li terkejut. Dengan potensi Luo Tian yang menakjubkan, saya khawatir dalam 10 atau 20 tahun, ada harapan untuk melangkah kerana seni bela diri sejati. Yuan Li merasakan urgensi, dia harus membalas dendam secepat mungkin. Tadi kamu bilang Luo Tian dan Yan Fei Xiao punya janji untuk bertarung. Yuan Li bertanya lagi, menurutnya, pertempuran ini tidak sesederhana kelihatannya. Yan Fei Xiao seharusnya sangat membenci Luo Tian. Dia mengabaikan statusnya untuk melawan Luo Tian. Dan dia mungkin memiliki tujuan lain. Mungkin, Luo Tian hanyalah sekejap, dan dia akan menghilang dalam sebulan. Di sisi lain, Luo Tian, Ning Sue Yao dan Luo Xiao kembali ke restoran Xing Yue. Xiao Tian, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Yan Fei Xiao? Ning Sue Yao bertanya dengan cemas. Aku belum tahu. Luo Tian tahu sedikit tentang Yan Fei Xiao. Kalau begitu kamu masih setuju. Ning Sue Yao mengeluh, merasa khawatir. Apakah kamu butuh bantuan sebagai seorang ayah? Luo Xiao memandang Luo Tian dan bertanya dengan setengah tersenyum. Tidak perlu. Luo Tian menolak. Ini urusannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Luo Xiao. Masalah ini melibatkan keluarga Ning Kuno dan keluarga Yan, dan nama Luo Xiao tidak berfungsi. Yang terbaik adalah menyelesaikan masalah ini dengan cara saat ini. Luo Tian tidak ingin melibatkan Luo Xiao. Tuan Luo, Yan Fei Xiao adalah di alam bela diri sejati setengah langkah. Pada saat ini, suara lembut datang dari belakang. Itu adalah Ye Su Yun. Guru Luo, kamu terlalu impulsif kali ini, dan kamu terlalu meremehkan Yan Fei Xiao. Penatua Ye menghela nafas. Raja bela diri setengah langkah. Luo Tian sedikit terkejut. Yan Fei Xiao baru berusia 50 tahun, dan dia sudah memiliki kultivasi seni bela diri sejati setengah langkah. Menurut situasi ini, dengan kemampuan Yan Fei Xiao, bahkan ada harapan untuk maju ke ranah seni bela diri yang sebenarnya dalam lima tahun dan menjadi raja seni bela diri. Raja bela diri yang begitu muda, jika ini ada di cincin hancur, itu cukup untuk membuat seluruh umat manusia waspada dan membuat tiga kekuatan tingkat penguasa bergetar. Bahkan di cincin kepucatan, dia menakjubkan sebagai pria surgawi, mampu memecahkan setiap rekor. Hati-hati dirimu sendiri, Ye Su Yun memperingatkan, dan pergi. Penatua Ye memandangi cucunya, menghela nafas, dan mengikuti. He he, kamu sudah menolak menjadi seorang ayah, bisakah kamu menanganinya sendiri? Luo Xiao tidak bisa menahan senyum. Luo Tian mengerutkan kening dan terdiam. Setengah langkah menuju ranah seni bela diri yang sesungguhnya. Tiga setengah alam lebih tinggi darinya. Dan kekuatan Yan Fei Xiao, di ranah seni bela diri sejati setengah langkah, pasti yang terbaik. Aku harus menyelesaikan urusanku sendiri. Luo Tian berkata dengan tegas. Apa yang bisa Luo Xiao bantu? Paling-paling beri nasihat pada diri sendiri, atau latihan bersamanya. Tetapi hanya ada satu bulan, dan efek terbatasnya. Tidak sebaik retret target Luo Tian sendiri, cobalah untuk meningkatkan beberapa cara kekuatan. Suwayao, izinkan aku mundur selama sebulan. Luo Tian dengan sungguh-sungguh berkata kepada Ning Suwayao. Yah, ayo pergi. Ning Suwayao memiliki banyak hal untuk dikatakan di dalam hatinya, tetapi dia tahu dia tidak bisa membuang waktu Luo Tian sekarang. Suara mendesing. Luo Tian segera terbang dan kembali ke kamarnya. Paman Luo, menurutmu apa peluang Xiao Tian untuk menang? Ning Suwayao bertanya. Jika sebelumnya, jawabanku adalah, tidak sama sekali. Luo Xiao memperkirakan sebelumnya bahwa harapan Luo Tian untuk masuk 10 besar dalam uji coba tanah kuno klan peri sangat tipis, tetapi pada akhirnya Luo Tian kalah, nomor 1, jauh melampaui dia prediksinya juga mengoreksi kembali persepsinya tentang Luo Tian. Kalau sekarang, 30 persen. Kata Luo Xiao lagi. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan berdasarkan tempat pertama dalam 3 percobaan Luo Tian. Namun, terlepas dari hasilnya, dia tidak khawatir. Bahkan jika Luo Tian kalah, tembakan berikutnya adalah Tuan Luo Xiao, sebagai mentor legendaris dari Palering, Anda memiliki penglihatan yang luar biasa dan murid terkenal yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kali ini, Anda tampaknya telah salah menilai diri sendiri. Seringai datang. Ning Sue Yao berbalik dan melihat wakil presiden Akademi Qian Jun. Di sebelah wakil presiden Akademi Qian Jun adalah Yan Fei Xiao. Sue Yao, ini pertarunganku untukmu. Tolong perhatikan baik-baik ketika saatnya tiba. Yan Fei Xiao menunjukkan senyum lembut. Dia ingin Ning Sue Yao melihat dengan matanya sendiri celah besar antara Luo Tian dan dirinya sendiri. Yan Fei Xiao percaya bahwa tidak ada wanita yang menginginkan pecundang. Terlebih lagi, tujuan Yan Fei Xiao adalah menghapus Luo Tian. Pada saat itu, apakah Ning Sue Yao masih menyukai orang yang tidak berguna? Saat itu, dia hanya akan mematuhi kontrak pernikahan dan menjadi wanita Yan Fei Xiao. Selesai. Yan Fei Xiao dan wakil presiden Akademi Qian Jun pergi. Paman 6, apakah pedang Tianyu juga ada di kota Suci Fei Xui? Yan Fei Xiao bertanya. Pisau Tianyu sekarang menjadi nomor satu di Tianbang. Tianyu sabar memang telah datang ke kota Suci Fei Xui. Sebelum pembukaan tanah kuno Klan Peri, orang ketiga di Tianbang pernah menantangnya. Tetapi, dia dikalahkan setelah beberapa pisau tidakkah menurutmu? Tanda tanya. Wakil presiden Akademi Qian Jun memandang Yan Fei Xiao dengan heran. Yan Fei Xiao dulu sering menjadi pengunjung daftar selestial. Tetapi setelah menjadi mentor senior, dia tidak lagi mengurus daftar selestial. Dan jarang menunjukkan kekuatannya di luar, atau bersaing dengan orang lain. Evaluasi Tianbang didasarkan pada pertempuran atau diskusi tertentu. Jadi Yan Fei Xiao tidak dapat mengevaluasinya. Meski begitu, ia menduduki peringkat kelima dalam daftar langit, yang masih merupakan peringkat konservatif. Dan peringkat Yan Ling Yue sebelumnya dalam daftar adalah ke-17. Sudah lama sejak aku benar-benar bergerak, mari kita lakukan pemanasan dengan Tianyu Dao dulu. Yan Fei Xiao tertawa. Mencari pisau Tianyu untuk pemanasan. Seperti yang diharapkan dari Yan Fei Xiao, berani mengatakan hal seperti itu. Setelah Luo Tian kembali ke kamar, dia mulai berpikir. Yan Fei Xiao adalah seniman bela diri sejati setengah langkah, dan kekuatannya ada di level ini, pasti yang teratas. Titik-titik. Mari kita cari tahu, apa peluang saya untuk menang. Luo Tian tidak setuju dengan penilaian orang luar tentang hasilnya. Luo Tian dapat mengatakan dengan bertanggung jawab bahwa semua orang meremehkannya. Dengan sejumput formula, mata langit biru terbuka di antara alis, dan cahaya kekosongan keluar dari pupil biru gelapnya, seolah menembus ruang dan waktu. Tidak lama kemudian, pemotongan tersebut membuahkan hasil. Peluang saya untuk memenangkan pertempuran dengan Yan Fei Xiao sangat rendah. Luo Tian tidak terkejut dengan hasil ini, tetapi dia tidak sepenuhnya terpengaruh oleh hasil perhitungan. Peluang rendah tidak berarti Anda tidak bisa menang. Misalnya, jika Luo Tian Ru menggunakan senjata suci Tosan Sealet Ice Breaking Sword, apakah Yan Fei Xiao masih memiliki peluang untuk menang? Tentu saja, kecuali benar-benar diperlukan, Luo Tian tidak akan pernah menggunakan kartu hol ini. Nilai artefak suci terlalu tinggi, menunjukkannya di depan umum hanya akan membuat Luo Tian menjadi sasaran musuh yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun bulan lalu sangat singkat, jika Anda memainkannya dengan benar, itu akan mempengaruhi hasilnya. Tingkatkan kultivasi Anda, pasti sudah terlambat, dan Luo Tian baru saja mengambil buah roh mutiara Tian Xi belum lama ini, dan kultivasinya telah melonjak satu tingkat, dan tidak baik terburu-buru untuk meningkatkan kultivasinya. Tingkatkan tubuh harta karun Tian Lu. Luo Tian mendapatkan cairan Tianjin dari sarang semut pemakan emas, yang dapat meningkatkan tubuh harta karun Tian Lu ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu sebulan, tetapi tampaknya tidak banyak berpengaruh. Berlatih ilmu pedang, atau meningkatkan niat pedang. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apa kesempatan untuk menjadi nomor satu dalam persidangan Wan Lei. Luo Tian tiba-tiba teringat. Ketika kesempatan dipilih di awal, persidangan berakhir, dan segera setelah tanah kuno klan abadi ditutup, Luo Tian tidak pernah membuka kotak giyok emas. Sebelum memilih peluang, Luo Tian juga menggunakan buku surgawi untuk menyimpulkannya, memastikan bahwa peluang yang dipilih memiliki nilai tertinggi. Desir, kotak giyok emas kuno muncul di tangan Luo Tian. Membuka kotak batu giyok, cahaya kemasan bersinar. Luo Tian memalingkan muka, dan melihat dua benda. Silinder emas dan slip giyok. Mengambil slip batu giyok dan memasukinya dengan kesadaran, Luo Tian merasakan pesan yang sangat besar. Seni petir terkemuka seni rahasia Dao Guntur tingkat lanjut metode mengumpulkan petir Wan Yin. Di samping itu, di slip giyok ini, ada juga latihan tipe guntur badan guntur penolak jahat, yang telah mencapai tingkat atas tingkat raja. Nilainya memang bagus, tapi tidak berguna untuk duel antara Yan Feik Xiao dan aku. Luo Tian mengerutkan kening, dan mengambil item kedua. Ini sebenarnya senjata tersembunyi. Silinder emas adalah senjata tersembunyi dengan 10 ribu jarum emas tersembunyi di dalamnya, yang dapat menembakkan 100 jarum emas secara instan sekaligus, dan dapat menyerang terus-menerus, dengan efek pertahanan yang luar biasa. Benda ini baik-baik saja. Luo Tian menyingkirkan silinder emas itu. Secara umum, harta karun dalam kotak giyok emas ini memang bernilai tertinggi. Teknik rahasia klan peri, teknik pelatihan tubuh jalur guntur klan peri, ditambah mekanisme senjata tersembunyi. Sayangnya, itu tidak banyak membantu dalam pertempuran dengan Yan Fei Xiao sebulan kemudian. Tian Su, beri aku semua informasi untuk menyimpulkan Yan Fei Xiao. Luo Tian mengeluarkan koin Ling Yuan untuk menagih Tian Su. Pada bulan lalu, dia akan melakukan pelatihan dan peningkatan yang ditargetkan berdasarkan hasil pemotongan dari buku surgawi. Wow, konsumsi energi halaman buku surgawi halaman demi halaman, dan informasi spesifik tentang Yan Fei Xiao juga disimpulkan. Melihat melalui informasi, Luo Tian tampak serius. Yan Fei Xiao sangat kuat dalam segala aspek, tidak memiliki kekurangan yang jelas, dan memiliki banyak kartu dalam triknya, jika Anda tidak memahaminya, Anda akan mudah menderita. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, mata Luo Tian tiba-tiba berbinar, dan dia memikirkan sebuah ide, yang memiliki tingkat pengekangan tertentu terhadap Yan Fei Xiao. Itu dia, mari kita berlatih tubuh tungku surgawi terlebih dahulu. Saat ini, tubuh tungku surgawi Luo Tian adalah tingkat kesempurnaan ke-8. Dia mengeluarkan Ice Dragon Tianhan Stone dan Tianjin Liquid untuk membantu kultifasinya. Dinginnya Ice Dragon Tianhan Stone digunakan untuk meredam tubuh. Menerapkan cairan Tianjin pada tubuh dapat memperkuat tubuh dan membantu pengembangan keterampilan penyempurnaan tubuh, menjadikannya lebih efektif dengan sedikit usaha. Di dalam ruangan, udara dingin yang menusuk tulang meresap ke udara. Tubuh Luo Tian seperti batu giyok emas dan kaca, dan kulitnya tertutup lapisan es. Sinar kemasan dan tajam menembus kabut dingin, menyilaukan dan bersinar, membuatnya sulit untuk dilihat secara langsung. Hoho, asap putih terus naik dari tubuh Luo Tian, dan cahaya kemasan yang mekar tampak bernafas, naik dan turun. Mengambil beberapa cairan Tianjin dan mengoleskannya di tubuhnya, Luo Tian terus berlatih. Sepuluh hari kemudian, bersenandung, cahaya kemasan bermekaran di tubuh Luo Tian, lapisan es dingin terkelupas, dan sejumlah besar asap mengepul. Tubuh harta karun Tianlu berhasil menembus lantai sembilan. Mempertahankan keadaan tubuh pedang Tianlu, Luo Tian mencabut sehelai rambut dan menggosoknya sedikit. Bersenandung, rambut emas ini tiba-tiba menjadi lurus dan keras. Luo Tian menekan rambut emas ke arah kursi kayu di sampingnya, rambut itu seperti pedang tajam, perlahan menembusnya. Lantai sembilan dari tubuh harta karun Tianlu, rambutnya seperti pedang. Tentu saja, kekerasan sebenarnya dari rambut itu tidak tinggi, dan masih jauh dari senjata yang dalam. Ini hanyalah perwujudan dari transformasi tubuh pedang Tianlu ke level lain. Di lantai sembilan tubuh harta karun Tianlu, pertahanan fisik Luo Tian telah meningkat pesat, dan peningkatan terhadap senjata pedang telah meningkat, dan keterampilan pedang menjadi lebih kuat. Setelah sedikit memeriksa hasilnya, Luo Tian terus berlatih. Lima hari kemudian, di kota suci Feixue, arena seni bela diri besar atau kecil, sejumlah besar petarung berkumpul. Di panggung kompetisi, berdiri dua sosok. Salah satunya tampan dan anggun, sementara yang lain adalah pria jangkung dengan wajah tegas dan penindasan yang menakutkan di matanya. Yan Feixiao sudah terkenal sejak lama, tolong beritahu saya. Pria kekar itu adalah nomor satu dalam daftar, Tianyu Dao. Saya harap kekuatan di daftar teratas tidak akan mengecewakan saya. Yan Feixiao berkata dengan acuh tak acuh. Itu akan mengejutkanmu. Segera setelah Tianyu Dao selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya, dan semburan cahaya Dao yang menyilaukan tiba-tiba mekar, mengguncang hati dan jiwa orang. Semua penonton di sekitar panggung kompetisi gemetar. Jika Anda menebas dengan satu pisau, jika Anda ingin menghancurkan langit dan bumi, Anda akan sangat menarik, dan Anda akan melihat semua orang. Ini niat pedang yang menakutkan, itu memang Tianyu Dao nomor satu di Tianbang. Pedang ini sempurna. Aku tidak tahu bagaimana Yan Feixiao akan menghadapinya. Setelah lebih dari selusin gerakan, pisau Tianyu berdiri di platform kompetisi, dengan pisau dimasukkan ke dalam tanah. Kakinya gemetar, tubuhnya berlumuran darah, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Dia menekan telapak tangannya pada gagang pisau, menopangnya dengan kuat. Aku belum. Sebelum dia selesai berbicara, pisau Tianyu memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah. Apakah kamu akan mengejutkanku? Membosankan. Yan Feixiao berbalik dan pergi. Di arena seni bela diri, setelah Yan Feixiao pergi. Suasana hening tiba-tiba meledak. Pisau Tianyu hilang. Setelah hanya selusin gerakan, Yan Feixiao dengan mudah mengalahkannya. Nomor satu di Tianbang berpindah tangan. Yan Feixiao, di masa depan, diharapkan memecahkan rekor milenium dan menjadi marsial raja. Pisau Tianyu adalah panutan di hati banyak generasi muda umat manusia, legenda yang tak terkalahkan. Pada akhirnya, Yan Feixiao dengan mudah mengalahkannya, yang sungguh mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari jenius top keluarga Yan, Guan Riwu Wang tertawa. Wakil Presiden Akademi Tianjun juga ada di sini, mengangguk sambil tersenyum. Aku ingin berlatih dengan lawan yang seimbang untuk mengetahui perasaanku, tapi ternyata peringkat satu tidak lebih dari itu, hei. Yan Feixiao menghela nafas pelan. Tidak apa-apa, ini hanya berurusan dengan Luo Tian. Sebenarnya, kamu tidak harus menganggapnya terlalu serius, kata Guan Riwu dengan gaya raja. Itu benar. Yan Feixiao mengangguk. Luo Tian hanyalah banyak batu di jalan hidupnya, seperti Yan Ling Yue sebelumnya, ditakdirkan untuk diinjak-injak dan ditinggalkan. Tujuannya saat ini adalah Raja Wu. Orang luar mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu 4 atau 5 tahun untuk menyelesaikannya. Dan tujuan Yan Feixiao adalah menerobos real martial realm dalam 3 tahun. Setelah Ning Sue Yao menyaksikan semua ini, bisakah dia masih menolak pria sebaik dia? Saya khawatir dia akan mengambil inisiatif untuk melayani dia dan melayani dia dengan sukarela. Hari kedua, kisah kekalahan Yan Feixiao atas pedang Tianyu menyebar ke seluruh kota salju terbang. Yan Feixiao melompat ke peringkat pertama. Tidak ada yang kedua di pusat perhatian. Adapun Luo Tian, dia sama baiknya, tapi dia jauh dari level yang sama dengan Yan Feixiao. Di masa depan, Luo Tian mungkin berharap untuk mengejar Yan Feixiao, tapi saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Yan Feixiao. Luo Tian, dia pasti akan kalah. Komentar serupa memenuhi seluruh Flying Snow kota. Restoran Singyue, nomor 1 dalam daftar. Ning Sue Yao juga terkejut ketika mendengar ini. Luo Tian sedang membuat persiapan, dan Yan Feixiao tidak melakukan apa-apa. Setelah sebulan, kekuatannya pasti akan meningkat. Dengan situasi seperti ini, sulit bagi Ning Sue Yao untuk bersikap optimis. Luo Tian telah mengasingkan diri sepanjang waktu, dan tidak tahu apa-apa tentang rumor dari dunia luar. Dalam setengah bulan pertama, dia berlatih tubuh mulia Tungku Surgawi. Sekarang, dia sedang berlatih teknik induksi petir dan ribuan induksi dan gathering thunder. Luo Tian hanya berlatih metode mental, tetapi tidak benar-benar menampilkannya. Lagi pula, setelah digunakan, akan ada guntur dan restoran Singyue akan hancur. Yan Feixiao juga harus memperhatikan bahwa Luo Tian telah menguasai metode Lei Dao. Dalam konfrontasi antara kedua belah pihak, informasi yang mereka miliki satu sama lain akan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi hasilnya. Adapun untuk melakukannya di tempat di mana tidak ada orang, Luo Tian sekarang menarik perhatian, dan jelas tidak mungkin untuk pergi tanpa mengganggu siapapun. Dan tidak ada cukup waktu. Saya belum berlatih dalam kehidupan nyata. Mungkin masih ada masalah dengan dua seni rahasia thunder Dao ini. Pikir Luo Tian diam-diam. Tapi dia punya solusi untuk masalah ini. Tian Su, apakah ada kelemahan yang jelas dalam teknik penginduksi petir dan metode petir pengumpulan Wan Yin saya, dan masalah apa yang akan muncul ketika saya melakukannya? Tanpa latihan nyata, Luo Tian juga dapat meminta Tian Su untuk mendapatkan jawaban. Dan menyelesaikan masalah. Seperti yang diharapkan. Setelah menghabiskan puluhan halaman energi di buku surga, dia menunjukkan beberapa kekurangan Luo Tian dan masalah yang mungkin timbul saat dia benar-benar melakukannya. Kemudian, Luo Tian juga dapat melakukan koreksi dan penyesuaian tanpa latihan nyata. Sepuluh hari berlalu, teknik penginduksi petir Luo Tian dan metode petir pengumpulan Wan Yin serupa dalam praktiknya. Lima hari terakhir, dia menggunakannya untuk mempraktikkan kode pedang tidak dikenal dan memahami arti pedang. Lima hari kemudian, arena Bing Yuan penuh. Taruhan antara tiga akademi suci dan sepuluh akademi teratas telah diselesaikan. Pengadilan suci janji menjadi pemenang terbesar, memperoleh banyak sumber daya dari dua pengadilan suci lainnya, dan memenangkan kehormatan sebagai yang teratas dari tiga pengadilan suci. Setelah masalah diselesaikan, sebagian besar eksekutif puncak tidak terburu-buru pergi, dan banyak dari mereka ada di sini hari ini. Di posisi kursi VIP, kekuatan besar dari banyak kekuatan berkumpul. Hei, mereka benar-benar dua orang yang tidak perlu khawatir. Dekan Akademi Zan Wu merasa sedih dan bahagia. Dengan dua mentor luar biasa yang muncul pada saat yang sama di Akademi Suci janji, masa depan Akademi Suci akan cerah, tetapi sayangnya, satu gunung tidak dapat menampung dua harimau, dan keduanya bertarung. Aku tidak menyangka Raja Yuan Li Wu juga akan datang. Raja Guan Ri Wu menoleh. Raja Guan Ri Wu, harap tetap aman. Yan Fei Xiao yang mulia benar-benar tidak mudah. Dia dengan mudah mengalahkan Tianyu Dao dan memenangkan tempat pertama. Aku tidak tahu apakah pertempuran ini bisa lebih seru kata. Yuan Li Enteng, pasti akan lebih seru dan tidak akan mengecewakan Raja Yuan Li Wu. Kata Raja Guan Ri Wu dengan maksud yang dalam. Aku juga berpikir begitu. Sudut mulut Raja Yuan Li Wu melengkung ke atas. Yan Fei Xiao ada di sini. Auditorium di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Suara mendesing. Saya melihat sesosok terbang turun dari langit, mendarat di arena yang luas. Itu adalah Yan Fei Xiao. Aku tidak menyangka pertempuran ini menarik begitu banyak perhatian orang. Yan sangat tersanjung. Kata Yan Fei Xiao dengan tenang dan sopan. Setelah menunggu beberapa saat. Yan Fei Xiao tiba-tiba merasakan sesuatu. Menatap pintu masuk arena. Luo Tian berjalan perlahan. Luo Tian ada di sini. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Penonton berteriak di Bing Yuan Arena. Pada saat yang sama, ada gelombang ejekan. Semuanya diarahkan ke Luo Tian. U-200B U-200B mengejek tindakannya yang berlebihan. Memukul batu dengan telur. Yan Fei Xiao telah terkenal selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengagum. Terutama beberapa wanita, yang menganggapnya sebagai pangeran tampan yang sempurna. Tunggu untuk kalah. Kamu dan Yan Fei Xiao sama sekali tidak berada di level yang sama. Kamu memenangkan tempat pertama di tanah kuno klan abadi. Jadi kamu merasa benar sendiri. Tunggu saja Yan Fei Xiao mengajarimu caranya menjadi manusia. Luo Tian Xuan perlahan berjalan ke arena ice abis arena. Arena itu seperti tumpukan batu giyok es, sedingin es dan tanpa cacat, memancarkan hawa dingin. Guru Luo Tian, U-200B U-200B berapa banyak trik yang bisa kamu lakukan di tanganku? Yan Fei Xiao bertanya dengan nada mengejek. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Kata Luo Tian dengan tenang. Tidak akan mengecewakanku. Setengah bulan yang lalu, seseorang mengatakan itu padaku. Tapi ternyata sangat mengecewakan. Yan Fei Xiao tertawa. Setengah bulan yang lalu. Tampaknya kamu benar-benar serius mempersiapkan. Tahukah kamu bahwa setengah bulan yang lalu, Tian Yu Dao memberiku posisi nomor satu dalam daftar. Senyum mencemoh muncul di wajah angkuh Yan Fei Xiao. Ekspresi Luo Tian sedikit membeku. Yan Fei Xiao naik ke daftar teratas. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa Yan Ling Yue hanya ke-17 dalam daftar langit. Kontes mulai. Wasit di tengah keduanya berteriak dan mundur dengan cepat. Kamu duluan. Yan Fei Xiao tersenyum dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Dentang. Luo Tian tidak terlalu sopan. Gail Wind Sword inten meledak. Dan spiritual Wind Sword terhunus. Dan aura yang cepat dan tajam mengalir ke langit. Alam niat pedang sangat dalam. Tetapi kualitas pedang ini tampaknya agak buruk. Yan Fei Xiao tersenyum ringan dan berkata dengan nada komentar. Sepertinya dia tidak bersaing dengan Luo Tian. Tapi menunjuk Luo Tian sebagai penatua. Untuk orang seperti ini yang suka berpura-pura. Luo Tian terlalu malas untuk berdebat dengannya. Tetapi membuktikan segalanya dengan kekuatannya. Jika dia benar-benar mudah dikalahkan. Dia harus menanggung harga kegagalan. Sebaliknya. Sikap acuh tak acuh Yan Fei Xiao saat ini akan menjadi lelucon. Tertawa. Cahaya pedang putih terang dan tajam. Seolah berubah menjadi embusan angin. Datang tiba-tiba dan turun ke atas kepala Yan Fei Xiao. Panggilan. Peng. Yan Fei Xiao mengangkat telapak tangannya. Dan lapisan cahaya merah mekar. Mengandung kekuatan yang melonjak. Menghancurkan pedang yang tidak menentu dan tajam itu menjadi berkeping-keping. Ilmu pedangnya tidak buruk. Tapi sayang sekali kekuatannya terlalu lemah. Yan Fei Xiao berdiri di tempatnya. Dan tersenyum dengan tenang. Ding Bang. Tong Tong. Di arena. Luo Tian tampak acuh tak acuh. Dan lampu pedang menyerang Yan Fei Xiao dari segala arah. Bentuk keempat dari Tian Feng Shen Jian. Angin mutlak. Bentuk keenam. Lan Guang. Tipe ketujuh. Putus. Menghadapi banyak gerakan pedang. Yan Fei Xiao hanya melambaikan tangannya untuk menemui mereka. Dan aliran-aliran merah melonjak keluar. Menghancurkan semua gerakan pedang. Apakah sejauh itu. Yan Fei Xiao mencibir. Di permukaan. Dia memukul Luo Tian tanpa ampun. Tapi Yan Fei Xiao sedikit bermartabat di hatinya. Keterampilan pedang dan niat pedang Luo Tian saat ini luar biasa. Jauh lebih kuat dari Yan Fei Xiao pada saat yang sama. Jika bukan karena kultifasi Yan Fei Xiao memiliki keunggulan absolut. Akan sulit untuk menjadi begitu santai saat ini. Beri Luo Tian cukup waktu. Masa depan bisa menjadi ancaman baginya. Yan Fei Xiao memutuskan untuk menemukan kesempatan untuk menghapus Luo Tian dan membunuh kemungkinan ini. Di platform tontonan. Semua orang menyaksikan pertempuran dengan tenang. Seolah semuanya seperti yang diharapkan. Tanpa ada gangguan. Luo Tian kalah. Kesenjangannya sangat besar. Yan Fei Xiao bahkan tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Jika Yan Fei Xiao ingin menang. Luo Tian pasti sudah kalah. Semua orang berdiskusi. Tuan Luo Xiao. Saya pikir Anda harus membujuk Luo Tian untuk mengaku kalah. Pertempuran ini tidak ada artinya. Dan tolong jangan mengganggu pernikahan antara klan Ning Kuno dan klan Yan. Di kursi VIP, lelaki tua itu dengan alis putih dari klan Ning Kuno berbicara kepada Luo Xiao Dao. Titik. Klan Ning Kuno saat ini sedang dalam masa lemah. Dan mereka tidak ingin menyinggung seseorang seperti Luo Xiao. Kami tidak perlu mengganggu pernikahan antara kedua keluargamu. Kata Luo Xiao dengan ringan. Pria tua beralis putih itu tercengang sesaat. Luo Xiao berubah pikiran dengan begitu mudahnya. Tapi premisnya adalah bahwa kedua keluargamu tidak mengganggu cinta bebas anak muda saat ini. Kalimat Luo Xiao berikutnya mencekik lelaki tua alis putih itu. Dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Setelah pertempuran ini, saya harap guru Luo Xiao akan menepati janjinya. Pria tua beralis putih itu mendengus dingin. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Dan matanya tertuju ke arena lagi. Pasti, kata Luo Xiao ringan. Ini adalah kesepakatan antara putra saya dan Yan Fei Xiao. Dan tidak ada hubungannya dengan saya. Di arena, serangan Luo Tian berangsur-angsur menjadi lebih ganas. Setiap gerakan menjadi lebih kuat. Bagian depan hanyalah godaannya kepada Raja Bela diri setengah langkah. Lalu datanglah pertempuran sesungguhnya. Bersenandung. Bayangan pedang hitam berkedip di mata Luo Tian. Dan lapisan kegelapan yang tak terlihat menyebar, menutupi seluruh arena. Niat pedang Suyin dilepaskan. Dan gerakan pedang Luo Tian menjadi dingin dan ganas. Tertawa. Cahaya pedang menusuk yang hitam seperti listrik dengan cepat memotong kekosongan dan datang ke Yan Fei Xiao. Teknik pedang ini hampir sama. Kata Yan Fei Xiao sambil tersenyum. Dia juga melihat bahwa tidak mungkin ilmu pedang Luo Tian sebelumnya menghapus Yan Ling Yue. Dan itu tentu saja bukan cara yang nyata. Peng. Yan Fei Xiao melambaikan telapak tangannya. Dan cahaya merah yang mengamuk mengembun menjadi telapak tangan giyok merah kristal. Yang meledak menjadi cahaya yang luar biasa dan tiba-tiba menghilang. Ding Bang. Cahaya pedang yang gelap dan lurus dihancurkan di depan. Dan dihancurkan oleh teknik telapak tangan yang ganas. Sayap bulan. Sepasang sayap berbentuk bulan sabit berkumpul di belakang Luo Tian. Yang dingin dan tanpa cacat. Cantik dan cerah. Sosoknya langsung melambung ke langit. Menghindari telapak tangan Yan Fei Xiao yang kuat. Selanjutnya, Luo Tian menghindari serangan telapak tangan Yan Fei Xiao satu demi satu. Pada saat yang sama, Luo Tian melancarkan serangan balik di langit. Dan cahaya pedang hitam pekat membombardir seperti badai hujan. Serangan itu sangat ganas. Menarik. Mata Yan Fei Xiao berbinar cerah. Kekuatan tempur Luo Tian melebihi harapannya. Dalam hal ini, dia sangat senang. Tujuan Yan Fei Xiao adalah untuk menghapus Luo Tian. Tetapi jika Luo Tian terlalu lemah, akan sulit baginya untuk menyerang. Jadi Yan Fei Xiao tidak mengambil inisiatif untuk menyerang di awal. Dia sengaja memberi Luo Tian kesempatan untuk membuat pertempuran terlihat seperti itu bukan naksir sepihak, dan membiarkan pertempuran secara bertahap memanas dan menjadi sengit dan kacau. Kemudian Yan Fei Xiao dapat memanfaatkan kekacauan dan merindukan untuk menghapus Luo Tian. Tertawa. Tangan kiri Yan Fei Xiao tiba-tiba terulur. Jari telunjuknya patah, dan seberkas cahaya biru cemerlang menembus langit. Teriak, Luo Tian nyaris lolos, dan sebuah lubang ditusuk di sayap bulan. Ada seruan di tempat kejadian. Tampaknya, jari bulan biru dan telapak bulan merah. Yan Fei Xiao menunjukkan keahliannya yang sebenarnya, dan menggunakan dua seni bela diri tingkat raja ini pada saat yang sama, saling melengkapi. Umumnya, seni bela diri setengah langkah raja bukanlah lawannya. Ini adalah Yan Fei Xiao yang asli. Cukup bagus Luo Tian bisa mengeluarkan dua seni bela diri Yan Fei Xiao. Di dalam meja VIP, setelah melihat metode Yan Fei Xiao, para pemimpin tingkat tinggi dari pasukan utama tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggupkan kepala karena kagum. Ini hanya setengah langkah raja bela diri, tetapi dia telah mengembangkan dua seni bela diri tingkat raja ke tingkat ini, dan mereka terhubung dengan sempurna. Dia benar-benar jenius. Jika perhatiannya diserap oleh teknik telapak tangan, dalam satu beberapa langkah, Luo Tian akan dikalahkan. Luo Tian akan dikalahkan. Seorang raja bela diri tertawa. Aku melihatnya di udara. Ilmu pedang Luo Tian mengguncang telapak bulan merah Yan Fei Xiao, menyebabkan ledakan, dan energi pedang hitam serta aliran udara merah tersapu. Selama ledakan, cahaya biru dingin melintas dengan cepat dan datang ke Luo Tian. Luo Tian, yang baru saja menebas dengan pedang, sama sekali tidak dapat bereaksi, dan pada saat ini, dia juga tidak punya waktu untuk menghindar. Melihat bahwa Luo Tian akan kalah seperti yang dikatakan Martial King. Tiba-tiba, tubuh Luo Tian penuh dengan cahaya kemasan, dan tubuhnya tampak terbuat dari emas, batu giok, dan kaca. Di tangan kirinya, jari telunjuk dan jari tengah saling berdekatan, memancarkan niat pedang angin yang tak tertandingi. Ding Bang! Dua jari Luo Tian menusuk cahaya pedang angin puyuh emas, yang bertabrakan dengan jejak cahaya dingin dan dingin dengan tepat, memusnahkan dan menghilangkan satu sama lain. Luo Tian sudah mengetahui teknik telapak tangan dan jari Yan Fei Xiao melalui kitab suci surgawi, jadi dia secara alami menyiapkan tindakan balasan. Luo Tian di lantai sembilan tubuh harta karun Tianlu, bagian manapun dari tubuhnya dapat digunakan sebagai pedang tajam untuk menyerang, dan kekuatannya juga sangat mengesankan. Tidak hanya itu, serangan pedang angin spiritual juga telah ditingkatkan. Tertawa, dengan satu serangan pedang, cahaya pedang emas dan hitam yang suram menembus langit dan menebas ke arah Yan Fei Xiao. Pada saat yang sama, Luo Tian mengorbankan silinder emas, yang merupakan salah satu hadiah yang diterima Wan Lei dalam persidangan. Silinder emas berputar, cahaya kemasan bermekaran, dan seratus jarum emas ditembakkan dalam sekejap. Serangan balik tiba-tiba Luo Tian di luar dugaan Yan Fei Xiao. Suara mendesing, seratus jarum emas itu menyerang Yan Fei Xiao dari celah. Topeng esensi sejati yang terkondensasi di tubuh Yan Fei Xiao ditusuk oleh jarum emas dalam sekejap. Desir, sosok Yan Fei Xiao berubah menjadi gumpalan asap putih, terbang mundur sejauh 100 meter, menghindari serangan jarum emas. Tidak hanya dia kuat dalam metode menyerang, tetapi juga dalam keterampilan tubuhnya, tanpa kelemahan yang jelas. Luar biasa, Luo Tian hampir melukai Yan Fei Xiao. Senjata tersembunyi emas itu tampaknya adalah jarum emas penghancur Yuan, yang memiliki efek penghancur pertahanan yang kuat. Luo Tian memiliki banyak trik. Penonton di sekitarnya berseru. Titik, arena, Yan Fei Xiao, yang tidak lagi tenang, menatap Luo Tian. Sebagai gantinya menunjukkan ekstasi. Semuanya berkembang sempurna ke arah yang dia inginkan. Selanjutnya, giliran dia memanfaatkan kekacauan untuk menghancurkan Luo Tian. Luo Tian, sepertinya aku harus menunjukkan keahlianku yang sebenarnya untuk mengalahkanmu. Sudut mulut Yan Fei Xiao meringkuk. Luo Tian, sepertinya aku harus menunjukkan keahlianku yang sebenarnya untuk mengalahkanmu. Suara itu jatuh. Dari lengan baju Yan Fei Xiao, terdengar suara gemerisik, dan awan hitam besar terbang keluar. Hei Jin Bu, Yan Fei Xiao benar-benar mengangkat cacing gu semacam ini. Seru penonton. Apakah itu membesarkan monster atau cacing gu? Itu membutuhkan latar belakang keluarga yang baik. Terutama seperti Yan Fei Xiao, meningkatkan bak emas hitam dalam jumlah besar membutuhkan banyak sumber daya. Hore, serangga emas hitam terbang ke langit dan melayang di sekitar Luo Tian. Tidak terburu-buru menyerang. Cacing Hei Jin adalah jenis cacing gu yang relatif umum. Mereka dicirikan oleh kemampuan pertahanannya yang kuat, dan alat serangannya menggigit informasi yang sesuai muncul di benak Luo Tian. Dibandingkan dengan cacing ciyuan, semut pemakan emas, del yang dia temui sebelumnya, cacing emas hitam relatif biasa, lagi pula, yang pertama adalah cacing kuno yang aneh, dan Wu Wang biasa tidak mampu memeliharanya. Namun, itu tidak sesederhana gerombolan serangga emas hitam. Luo Tian memperhatikan bahwa ada aura berbahaya yang tersembunyi di gerombolan serangga emas hitam. Ingat sekali, Luo Tian diserang oleh bak jiwa gelap. Ini membuktikan bahwa cacing gu yang dibesarkan oleh Yan Feixiao bukan hanya satu jenis. Menurut informasi yang disimpulkan dari Tian Su sebelumnya, Yan Feixiao juga memiliki zombie gu, scorching heart gu, dan extreme starworm. Ketiga, jenis serangga gu ini adalah fokus budidaya Yan Feixiao. Setidaknya, mereka semua telah tumbuh ke titik di mana mereka dapat mengancam Raja Bela Diri setengah langkah. Zombie gu setelah digigit serangga gu ini, tubuh akan diracuni oleh mayat, seluruh tubuh akan kaku dan dingin, dan kemampuan bergerak akan berkurang. Burning heart gu serangan dengan cara menembus ke dalam tubuh manusia, membuat seluruh tubuh prajurit panas terik, bahkan menusuk ke jantung, dan mati bersama dengan prajurit. Cacing Jixing, ini adalah cacing gu terkuat di tangan Yan Feixiao, sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat. Setelah memasuki tubuh manusia, ia akan memakan meridian, lalu pergi ke Dantian untuk memberikan serangan fatal. Saat ini, ketiga jenis cacing gu ini tidak terlihat, tersembunyi di dalam kawanan cacing emas hitam, jelas berencana membuat masalah secara diam-diam. Tebasan bayangan ekstrim, Luo Tian menebas cahaya pedang yang sangat gelap, yang menyebarkan cahaya gelap, membuat sekelilingnya jatuh ke dalam kegelapan, dan pedang itu bergerak dengan tenang dan dengan cepat membunuh Yan Feixiao. Yan Feixiao mengambil waktu dan menggunakan Red Moon Palem untuk menyerang secara langsung dan memusnahkan semuanya. Keduanya saling menyerang, Luo Tian mengendalikan silinder emas, dan dari waktu ke waktu meluncurkan jarum emas Yuan rusak untuk menyerang Yan Feixiao. Dan Yan Feixiao juga mengendalikan kawanan emas hitam, menunggu kesempatan untuk menyerang dari segala arah. Situasi pertempuran sangat sengit, dan kedua belah pihak mencoba yang terbaik. Pada saat ini, kekuatan telapak tangan dan jari Yan Feixiao telah meningkat. Di telapak-telapak giyok merah kristal itu, jejak bulan sabit merah cerah muncul, menghancurkan keterampilan pedang Luo Tian. Jari bulan biru yang ditampilkan oleh tangan kirinya lebih cepat dan kejam, dan terus berdatangan. Luo Tian tidak lagi dapat bersaing dengan pedang jari yang hanya digunakan Luo Tian dengan tubuh pedang Tian Lu. Ternyata, Yan Feixiao sebelumnya masih memiliki beberapa keberatan. Pada saat ini, kekuatan teknik telapak tangan dan jari meningkat, dan setelah Luo Tian jatuh ke dalam situasi pasif, Yan Feixiao segera mengendalikan kawanan emas hitam dan melancarkan serangan. Begitu cacing bintang kutub memasuki tubuhmu, itu dapat menghancurkan meridian dan dantianmu. Yan Feixiao berpikir dalam hati, melihat untuk berhasil. Tiba-tiba, ribuan lightsaber emas muncul dari tubuh Luo Tian. Berputar dengan cepat, membentuk pertahanan yang luar biasa. Battle Spirit Art, lapisan cahaya putih keemasan muncul dari tubuh Luo Tian, dan sesosok buram muncul di dalamnya, memegang pedang tajam, jubahnya terbang, dan setiap gerakannya benar-benar tumpang tindi dengan Luo Tian. Semangat juang yang keras memancar keluar, dan serangan serta kecepatan Luo Tian melonjak. Qi Peng, teknik rahasia augmentasi klan peri membuat kekuatan tempur Luo Tian benar-benar sebanding dengan Yan Feixiao, dan itu dengan kuat menghancurkan teknik telapak tangan dan jari Yan Feixiao. Pada saat yang sama, segerombolan serangga emas hitam yang menyerbu dari sekitar mereka diblokir oleh energi pedang, dan segera menjatuhkan sepotong kecil mayat. Hah! Yan Feixiao mengerutkan kening. Ini bukan yang diharapkan, Luo Tian sebenarnya memiliki teknik dorongan rahasia. Bulan merah menghadap ke langit. Momentum Yan Feixiao melonjak, dan dia menggunakan jurus pamungkasnya. Ledakan, telapak tangan raksasa merah kristal besar yang mengangkat ke langit, memancarkan cahaya bulan merah terang yang aneh, bergegas menuju Luo Tian dengan kekuatan penghancur. Ilmu pedang Luo Tian setelah meningkatkan tidak bisa membunuhnya. Teknik atraksi petir, Luo Tian tidak lagi menahan tangannya, dan mengeluarkan formula ajaib, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, dan guntur dan kilat berguling. Petir putih kristal tebal jatuh langsung dari langit. Peng! Peng! Dua ledakan terdengar dari arena pada saat bersamaan, dan kedua sosok itu terbang mundur puluhan meter. Luo Tian dipukul mundur oleh telapak tangan Yan Feixiao, tapi dia mengenakan baju besi pertahanan kelas atas Moonscale Soft Armor, yang mengimbangi sebagian besar kerusakan, dan kekuatan telapak tangan yang tersisa dilawan oleh pedang Tian Lu. Yan Feixiao menghindari pukulan frontal dari teknik penginduksi petir, tetapi guntur dan kilat yang melonjak mempengaruhi dirinya, meninggalkan sepotong hitam hangus di jubahnya, dan kaki serta lengan kirinya terasa sakit dan mati rasa. Yan Feixiao menatap jubah robek, tangan dan kaki, wajahnya menjadi gelap. Luo Tian benar-benar menguasai cara gemuruh seperti itu, dan dia lengah, menyebabkan dia terluka. Luar biasa, trik Luo Tian benar-benar keluar tanpa henti, dan dia benar-benar melukai Yan Feixiao, apakah dia akan melakukan serangan balik. Kurasa itu tidak mungkin, Yan Feixiao masih memiliki lebih banyak trik untuk dibuat. Sekitarnya penonton panggung mendidih, di dalam kursi VIP. Raja Guan Ri Wu dan Wakil Presiden Akademi Kian Jun tampak sedikit hikmat. Pertarungan ini sungguh seru, melebihi pertarungan antara Yan Feixiao dan Tianyu Dao. Mungkinkah Luo Tian juga memiliki kekuatan nomor satu di Tianyu Ranking, lebih kuat dari Tianyu Dao. Fei Xiao dengan sengaja memberi jalan kepada anak ini di depannya, pertempuran akan segera berakhir. Guan Ri Wu berkata seperti raja. Yuan Li di samping sedikit mengangguk, berharap demikian. Luo Xiao menyaksikan pertempuran dengan penuh minat, dengan senyum tipis di wajahnya. Penampilan Luo Tian melebihi harapannya dan memberinya banyak kejutan. Luo Tian, aku, tidak akan bermain denganmu. Lagi, bulan merah menghadap ke langit. Yu Yue dan pesawat ulang alik biru. Dia mendorong dua niat sejati yang hampir sempurna hingga batasnya, dan pada saat yang sama menunjukkan dua jurus pamungkas seni bela diri tingkat raja. Dia ingin mengalahkan Luo Tian dalam satu gerakan dan mengakhiri pertempuran ini. Tertawa, panggilan, telapak tangan merah kristal besar yang memegang langit, disertai dengan aurora biru dan dingin, membubung ke langit, mengguncang dunia dengan momentum. Pada saat yang sama, segerombolan cacing emas hitam melayang di sekitar Luo Tian. Serta zombie Gu yang tersembunyi, burning heart Gu, dan cacing ekstrim star, semuanya memiliki mata merah dan melancarkan serangan. Pada saat ini, kekuatan tempur Yan Fei Xiao meledak dengan kekuatan penuh, dan segala cara digunakan. Di bawah Raja Wu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ekspresi Luo Tian tenang, seolah-olah dia sudah lama mengharapkan adegan ini. Ledakan, awan petir bergulung di langit, dan sambaran petir yang tebal menyambar. Luo Tian menggunakan teknik atraksi petir lagi, tapi kali ini sambaran petir bukanlah Yan Fei Xiao, tapi dirinya sendiri. Yan Fei Xiao sangat terkejut, apa yang akan dilakukan Luo Tian. Empuk, guntur dan kilat melewati Luo Tian. U200B U200B menciptakan gelombang kilat. Metode petir mengumpulkan Wan Yin. Luo Tian mencubit formula itu lagi, dan menggunakan teknik rahasia lain dari jalan guntur. Dengung-dengung, gaya gravitasi aneh terbentuk di sekelilingnya, mengumpulkan semua guntur dan kilat di sekelilingnya, dan menyatu dengan ribuan energi pedang. Di bawah aksi metode petir mengumpulkan Wan Yin, puluhan ribu ki pedang cahaya keemasan yang berputar-putar menjerat cahaya guntur, dan kekuatannya meningkat pesat. Ini belum selesai. Suara mendesing. Di sekitar arena, jarum emas Yuan patah diberkati oleh niat pedang dan terbang ke seluruh Luo Tian. Coba jurus yang kubuat sendiri, guntur 10 ribu pedang. Wajah Luo Tian tenang, pupilnya panas membara. Wuss! Jarum emas pemecah Yuan mengelilingi tubuh Luo Tian, dan menyatu dengan keterampilan bela diri pedang ki. Setiap jarum emas berubah menjadi pedang tajam yang tak tertandingi, dan itu juga memiliki efek penghancur pertahanan yang mengerikan. Dan ada kilatan petir di light saber jarum emas. Dengan Luo Tian sebagai pusatnya, lapisan badai guntur emas dari energi pedang dipicu. Luo Tian dikelilingi oleh jarum emas patah yang tak terhitung jumlahnya, guntur dan kilatan petir, memicu badai yang mengerikan. Bum Cici, segerombolan serangga emas hitam yang menukik masuk langsung terhempas, dan mengeluarkan teriakan melengking. Potongan besar mayat cacing Gu berserakan. Guntur dan kilat memiliki pengekangan alami pada serangga Gu. Bak emas hitam memiliki pertahanan terbaik, tetapi daya tahannya terhadap petir lemah. Pergi, kemudian Luo Tian melambaikan tangannya, dan 10 ribu pedang petir di sekelilingnya berubah menjadi pilar tebal cahaya kemasan dan menyerang. Peng, ledakan, jurus pamungkas Yan Feixiao Red Moon Facing the Sky hancur dalam sekejap, dan Yu Yu E Lansuo juga hancur. Dalam hal kekuatan, 10 ribu pedang petir Luo Tian tidak tertandingi. Ekspresi Yan Feixiao berubah drastis. Apa yang kamu bercanda? Seni bela diri macam apa ini? Ia memiliki kekuatan seperti itu. Ledakan, sinar guntur emas jatuh, menyebabkan ledakan yang kacau, dan pedang emas memancarkan aura. Yan Feixiao menghindari sebagian besar kerusakan, dan sebagian kecil dari lightsaber jarum emas menembusnya, dan perisai pertahanan esensi sejati Yan Feixiao langsung ditembus. Yan Feixiao mencoba yang terbaik untuk menghindar dengan keterampilan tubuhnya, tetapi masih lebih dari selusin jarum emas menembus tubuhnya, meninggalkan lubang darah satu per satu. Dengan intrusi kekuatan guntur dan kilat, tubuh Yan Feixiao menjadi kaku dan mati rasa. Ci-Ci-Ci, Luo Tian terus mengendalikan pedang petir emas dan melancarkan serangan sengit ke Yan Feixiao. Yan Feixiao dipukuli berulang kali, sangat malu. Berengsek, Yan Feixiao mengedarkan energi aslinya, memaksa jarum emas keluar dari tubuhnya, melancarkan serangan balik, dan membalas gerakan membunuh Luo Tian. Kekuatan petir melemah, Yan Feixiao memperhatikan ini. Tampaknya gerakan yang dibuat sendiri oleh Luo Tian dan masih memiliki banyak kekurangan. Trik ini sangat menguras tenaga, terutama secara mental, dan kedua, petir akan melemah dan menghilang seiring waktu. Selain itu, battle spirit Jue Luo Tian adalah teknik augmentasi rahasia, jadi harus ada batas waktu. Selama aku bisa menunda sebentar, kamu pasti akan kalah. Yan Feixiao berpikir dalam hati, siap melancarkan serangan balik jadi kapan saja. Seperti yang diharapkan Yan Feixiao, langkah Luo Tian memang memiliki kekurangan. Memanipulasi sejumlah besar jarum emas Yuan secara bersamaan sangat melelahkan. Selain itu, dia juga akan menggunakan metode petir mengumpulkan Wan Yin untuk menambahkan kekuatan petir ke jarum emas Poyuan, dan guntur serta kilat tidak akan bertahan lama. Suara mendesing. Tiba-tiba, light saber jarum emas yang menyerang Yan Feixiao terbang kembali ke Luo Tian. Luo Tian melakukan teknik atraksi petir, dan petir lainnya menghantam seluruh tubuhnya, dan petir meledak. Kemudian dia melakukan metode petir mengumpulkan Wan Yin, mengumpulkan kekuatan petir dan menempelkannya ke light saber jarum emas. Pergilah, pedang guntur 10 ribu, yang telah memulihkan kekuatan puncaknya, menyerang Yan Feixiao. Kamu masih bisa mengisinya. Yan Feixiao mengutuk dengan gigi terkatuk. Peng, 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 Yan Feixiao dikejar dan dipukuli oleh jurus pamungkas Luo Tian, dan luka-lukanya terus memburuk. Cacing Gu miliknya juga tidak berfungsi sama sekali, dia tertahan oleh guntur dan kilat. Arena itu sunyi. Semua orang menahan napas dan menatap lurus ke arena. Itu sangat tidak terduga. Yan Feixiao benar-benar ditekan oleh Luo Tian. Keterampilan bela diri macam apa ini? Terlalu tangguh. Langkah ini luar biasa, kata kepala Akademi Perang. Energi pedang murni sangat kuat sehingga sulit untuk dilampirkan pada petir, juga tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tapi Luo Tian menggunakan jarum emas yuan patah di silinder emas, dan berdasarkan ini, dia menggunakan pedang ki seribu-ribu. Dengan media logam, petir dapat dilekatkan dengan sangat baik, dan perpaduan ketiganya menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah langkah unik Luo Tian. Berdasarkan segudang ki pedang, alam ilmu pedang yang mendalam, dikombinasikan dengan gerakan pembunuhan asli yang diciptakan oleh teknik rahasia kilat. Fei Xiao tidak akan kalah. Guan Ri Wu Wang diam-diam berkata, Yan Fei Xiao adalah true martial realm setengah langkah, nomor satu di heaven ranking, bagaimana dia bisa kalah dari Luo Tian. Dia harus tetap memiliki kartu holenya, harus tetap mempertahankan kekuatannya, dan dia akan membalikkan keadaan di saat berikutnya dan mengalahkan Luo Tian. Sulit untuk kembali, kata Yuan Li dengan tenang dari sudut pandang yang adil. Ini bukan yang ingin dia lihat, tapi dia harus menghadapi Luo Tian dengan jujur, jika dia meremehkan Luo Tian seperti Yan Fei Xiao, dia akan kalah. Yan Fei Xiao? Kalah. Luo Tian melihat ke bawah dari posisi tinggi, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, ini belum berakhir. Wajah Yan Fei Xiao dingin dan ganas, dan dia meraung di dalam hatinya. Dia tidak boleh kalah dari Luo Tian. Yan Fei Xiao melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk meluncurkan serangan balik terakhir, dan menamparkan Luo Tian dengan telapak tangan monster berwarna merah darah yang menyimpan energi menakutkan. Pada saat yang sama, kawanan serangga yang melayang di langit bergegas menuju Luo Tian dengan putus asa. Yan Fei Xiao tidak lagi berharap untuk menghapus Luo Tian. U200B, U200B selama dia bisa menang, bahkan jika dia kehilangan cacing gu ini. Ledakan, Luo Tian menggunakan teknik atraksi petir lagi untuk menambah kekuatan petir, dan kemudian membiarkan energi pedang cahaya emas Wandao, memutar kekuatan petir, mengalir pergi. Tidak hanya itu, kekuatan dingin dari urat nadinya juga meletus, menyatu ke dalam setiap jarum emas Poyuan. Ledakan, peng, disertai dengan dentuman keras, sinar guntur emas menghancurkan segalanya dan tiba-tiba jatuh, menimbulkan gelombang cahaya kemasan dan guntur. Yan Fei Xiao terlempar sejauh 100 meter, meninggalkan lubang darah yang mengejutkan di tubuhnya, juga di wajahnya. Wajah cantik dan tampan itu benar-benar hancur. Ada juga dua noda darah di sepasang mata. Pertempuran berakhir. Langkah pembunuh Yan Fei Xiao dihancurkan langsung oleh Luo Tian. Lautan serangga yang bergegas menuju Luo Tian terhalang oleh beberapa kekuatan petir dan dingin yang berkumpul di sekelilingnya. Ketika Yan Fei Xiao benar-benar dikalahkan dan kehilangan komandonya, cacing gu juga terbang menjauh. Panggilan, Luo Tian menghela nafas panjang dan terbang ke bawah. Tubuhnya mati rasa untuk sementara waktu, petir dari teknik atraksi petir ada di sekujur tubuhnya, menggunakan metode petir mengumpulkan Wan Yin untuk mengumpulkan petir, dia sendiri pasti akan terpengaruh. Selain itu, Thunderbolt 10 ribu pedang menghonsumsi banyak, dan agak melelahkan untuk menggunakannya dalam waktu yang lama. Jika Yan Fei Xiao lebih kuat, akhir ceritanya akan sulit dikatakan. Secara keseluruhan, ini adalah pertarungan yang sulit, Yan Fei Xiao memang lawan yang tangguh dan menakutkan. Tetapi kebanyakan orang tidak akan peduli tentang ini, hasilnya adalah segalanya, pemenang dan pecundang. Mengikuti Yan Fei Xiao, dia jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Arena Bing Yuan meledak menjadi tepuk tangan dan kegemparan. Serangan balik, serangan balik Luo Tian, hebat, cantik, luar biasa. Nomor satu dalam daftar telah berpindah tangan, Luo Tian layak mendapatkannya. Sebelumnya, 99 persen prajurit tidak optimis tentang Luo Tian. Ketika Luo Tian memasuki arena, bahkan ada semburan ejekan. Tetapi pada saat ini, Luo Tian membuktikan segalanya dengan kekuatannya dan memenangkan tepuk tangan penonton. Guru menang, guru terlalu baik, hebat sekali. Guru Yan Fei Xiao kalah. Luo Xia Ting, Guan Hong Fei, Zi Qing dan siswa lainnya bersorak gembira. Mereka sangat tersanjung menjadi murid Luo Tian. Luo Tian Sheng, setelah beberapa saat, wasit melangkah ke arena dan mengumumkan hasilnya. Yan Fei Xiao dibawa turun. Luo Tian, kamu terlalu kejam. Kalian berdua adalah mentor di akademi yang sama. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Seorang prajurit keluarga Yan memandang Yan Fei Xiao yang berlumuran darah, gemetar ketakutan, menunjuk ke arah Luo Tian dan menegurnya. Cepat dan bawa turun, dan sembuhkan instruktur Yan Fei Xiao. Teriak prajurit keluarga Yan lainnya. Tunggu. Luo Tian tiba-tiba berteriak. Pelan-pelan, Luo Tian memandang Yan Fei Xiao yang sedang dibawa turun, dan tiba-tiba berteriak. Luo Tian, apalagi yang kamu inginkan? Hasilnya telah diputuskan? Tidakkah kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh mentor Yan Fei Xiao? Prajurit keluarga Yan tampak marah. Luo ramah dan bersahabat, Semua orang mencintainya, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Apakah kamu mencoba memfitnahku? Luo Tian menatap dengan mata dingin. Pikiran kedua prajurit keluarga Yan bergetar, dan mereka tidak berani terus berbicara omong kosong. Yan Fei Xiao mu yang mengambil barang-barangku dan belum mengembalikannya. Luo Tian melanjutkan, apakah Yan Fei Xiao mengambil barang-barang itu dan mengembalikannya? Kedua prajurit keluarga Yan saling memandang, merasa bingung. Pada saat ini, Luo Tian melambaikan tangannya, dan lusinan jarum emas Yuan patah terbang keluar dari tubuh Yan Fei Xiao. Dalam proses mengambil jarum emas, Luo Tian dengan sengaja mengguncang jarum emas, merobek luka Yan Fei Xiao. Ah! Yan Fei Xiao terbangun kesakitan dan meraung melengking. Oke, kamu bisa pergi. Luo Tian melambaikan tangannya, dan memasukkan jarum emas yang patah ke dalam silinder emas. Kedua prajurit keluarga Yan tercengang, inilah yang dikatakan Luo Tian. Apakah Yan Fei Xiao mengembalikan barang-barang yang diambilnya? Jelas Anda memasukkannya, oke, mataku aku tidak bisa melihat. Setelah Yan Fei Xiao bangun, dia menemukan bahwa dunia gelap gulita, dan ada rasa sakit yang tajam di matanya. Luo Tian, kamu telah membutakanku, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Aku, Yan Fei Xiao, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yan Fei Xiao meraung dengan gila dan dibawa ke bawah. Di kursi VIP, ekspresi Guan Ri Wu Wang membosankan. Yan Fei Xiao kalah. Dia kalah telak, seluruh tubuhnya berlumuran darah, wajahnya cacat, dan matanya ditikam sampai buta. Ini adalah hasil yang tidak pernah dia harapkan. Hal yang sama berlaku untuk eksekutif puncak keluarga Yan lainnya yang hadir, mereka tidak pernah menyangka bahwa kejeniusan keluarga Yan akan kalah dari Luo Tian dengan cara ini. Pencuri ini sangat berani. Dia benar-benar mengambil tangan berat pada Fei Xiao. Dia ingin menghancurkan Fei Xiao. Semua orang dari Akademi Suci Wu Ji, tolong serahkan Luo Tian ke keluarga Yan kami. Zike jam dan kejam, dia tidak cocok untuk menjadi mentor, jadi keluarkan dia dari halaman Suci dan serahkan dia ke keluarga Yan kita. Anggota senior. Keluarga Yan bersama-sama mencela Luo Tian. Dekan Akademi Zan Wu terlihat serius. Tangan Luo Tian sia memang sedikit kejam, menyakiti Yan Fei Xiao seperti ini pasti akan merusak potensi masa depan Yan Fei Xiao. Tetapi, ini tidak bertentangan dengan aturan. Selain itu, melalui pertempuran ini, Luo Tian menunjukkan kekuatan dan potensi yang jauh melebihi Yan Fei Xiao. Yan Fei Xiao telah menjadi seperti ini, bagaimana bisa Akademi Suci Wu Ji menekan dan menghukum Luo Tian? Gerakan instruktur Luo Tian yang dibuat sendiri sulit dikendalikan, dan dia tidak cukup mahir. Adalah normal untuk melewatkan beberapa saat. Saya pikir instruktur Luo Tian juga diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena melukai instruktur Yan Fei Xiao seperti ini. Berbohong. Anggota senior keluarga Yan semua tampak marah. Akademi Suci Wu Ji sangat melindungi Luo Tian. Dan Luo Tian tidak melakukan kejahatan besar apapun, keluarga Yan benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada Luo Tian. Terlebih lagi, Luo Tian juga memiliki seorang ayah, Luo Xiao. Luo Xiao memandangi anggota klan Ning Kuno, dan berkata sambil tersenyum, Selamat kepada klan Ning Kuno, kamu telah menemukan menantu yang baik. Anggota klan Ning Kuno tiba-tiba menjadi marah. Bagaimana orang bisa begitu memuji putra mereka? Selain itu, klan Ning Kuno tidak hanya ingin menemukan menantu yang baik untuk Ning Sui Yao, mereka lebih menghargai pernikahan dengan keluarga Yan. Sekarang itu berakhir, patriark dan patriark pasti akan sangat marah. Huff! Bahkan jika pernikahan Ning Sui Yao dan Yan Fei Xiao gagal, dengan siapa Ning Sui Yao pada akhirnya masih ragu-ragu. Pria tua alis putih itu mendengus dingin. Pernikahan dengan keluarga Yan gagal, dan dimungkinkan untuk menikah dengan beberapa keluarga lain di 10 keluarga super teratas. Dia dengan tegas menentang Ning Sui Yao dan Luo Tian bersama. Ais abis arena, selesai. Semua orang pergi, tetapi topiknya tetap sama, dan menyebar ke seluruh kota suci Feik Sui, dan bahkan alam Feik Sui. Di jalan-jalan dan gang-gang, semua orang mendiskusikan pertempuran serangan balik yang mengejutkan ini. Luo Tian mengalahkan Yan Feik Xiao dan naik ke daftar teratas. Begitu Luo Tian meninggalkan arena Bing Yuan, dia dikelilingi oleh antusiasme. Guru Luo Tian, saya mengagumi Anda. Guru Luo Tian baru saja dipromosikan menjadi tutor senior, dan dia menjadi yang pertama di antara tutor senior Akademi Suci Wuji, dan dia terkenal di seluruh dunia. Acara yang sangat membahagiakan, kita harus mengadakan pesta perayaan. Prajurit dari segala arah datang untuk berbicara dan memberi selamat, serta mentor dari dua Akademi Suci lainnya dan banyak Akademi. Luo Tian selalu menjadi pusat perhatian, dan selalu menjadi fokus perhatian kemanapun dia pergi. Dari Bing Yuan Arena kembali ke restoran Xing Yue, dia dikepung hampir sepanjang jalan, dan ada terlalu banyak orang yang berbicara, dan dia tidak tahu harus menjawab siapa. Setelah kembali ke restoran Xing Yue, Luo Tian menghela nafas lega. Hahaha, guru Luo menggantikan ketenaran dan status Yan Feik Xiao, dan menjadi nomor satu dalam daftar, dengan potensi masa depan yang tidak terbatas. Bagaimana rasanya begitu dicari? Penatua Ye sepertinya sengaja menunggu di sini, dan tertawa. Semua pejabat senior Akademi Suci ingin mengadakan pesta perayaan untuk Anda, tetapi kesuksesan Anda didasarkan pada kegagalan Yan Feik Xiao. Anda semua adalah mentor dari Akademi yang sama, jadi lupakan saja. Lagi pula, Yan Feik Xiao masih menjadi mentor Akademi Suci Wuji, bukankah? Mengabaikan wajah Luo Tian untuk mengadakan jamuan perayaan untuk Luo Tian. Meskipun Yan Feik Xiao dikalahkan, dia masih seorang jenius yang luar biasa, dan Akademi Suci tidak ingin kehilangan bakat seperti itu. Tuan Luo, selamat atas kemenangan. Yesuyun di samping memberi selamat. Pada saat ini, Luo Xiao dan Ning Sueyao masuk. Xiao Tian, kamu menang. Ning Sueyao sangat gembira, dan berjalan cepat, memegang tangan Luo Tian. Rona merah tipis muncul di wajah batu giyok putih, dipenuhi dengan warna kebahagiaan. Jika Luo Tian menang, dia akan dapat memutuskan pertunangan dengan Yan Feik Xiao. Yesuyun melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi gelap, dia mundur beberapa langkah, dan pergi dengan tenang. Penatua Ye menghela nafas, jika Ning Sueyao tidak ada dan Luo Tian bersama cucunya, dia akan sangat bahagia. Di ruang sayap restoran Xing Yue, ini kemenangan yang indah, kata Luo Xiao kepada Luo Tian di depannya. Pengadilan Luo Tian di tanah kuno klan abadi melebihi harapannya. Hal yang sama berlaku untuk pertempuran ini. Luo Xiao menemukan bahwa dia sering meremehkan Luo Tian. Tetapi ini bukan hal yang buruk, dia sangat lega. Pertempuran yang menentukan telah berakhir, sekarang kamu harus memberitahuku tentang latar belakangku dan mengapa kamu meninggalkanku di benua Dongchen. Luo Tian tampak tenang. Dibandingkan dengan mengalahkan Yan Feik Xiao, dia lebih peduli dengan masalah ini. Jika kamu ingin tahu, ceritakan semuanya. Luo Xiao kali ini sangat bebas dan mudah, tanpa ragu-ragu. Menjadi seorang ayah tidak datang dari cincin patah, atau dari cincin pucat. Luo Xiao mengangkat kepalanya sedikit, menunjukkan warna ingatan. Mungkinkah cincin badai? Luo Tian bertanya-tanya dengan heran. Alam semesta yang luas, lingkaran terluar, secara kolektif disebut cincin hancur, mandul, kacau, dan tidak teratur. Jika masuk lebih dalam, itu adalah cincin pucat tempat Luo Tian berada, yang relatif kaya, sedangkan lingkungan kehampaan di luar batas relatif keras, penuh dengan angin kehampaan yang kuat dan kabut abu-abu tebal. Sangat berbahaya bagi unsur tanah untuk mengembara dalam kehampaan di luar lingkaran pucat. Dan satu lapisan lebih dalam adalah cincin badai. Setelah Luo Tian datang ke cincin pucat, dia telah mendengarnya beberapa kali. Dikabarkan bahwa seluruh area cincin badai penuh dengan badai yang kacau, kehampaannya sedingin es, dipenuhi kabut abu-abu tebal, yang memiliki gangguan kuat pada kesadaran spiritual. Bepergian dalam kehampaan di luar lingkaran badai di lingkungan umum Tian Chi penuh dengan bahaya dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Tentu, di Ring of Storms, ada juga kekuatan ras yang lebih kuat, dan ada juga ras manusia. Tidak, Luo Xiao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan mata serius, aku datang dari benua domain dewa untuk ayahku. Benua domain dewa, Luo Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika mendengar empat kata ini. Benua domain dewa, pusat alam semesta yang luas, wilayah para dewa, asal mula segalanya. Kata Luo Xiao dengan emosi. Luo Tian sangat terkejut. Dia menduga bahwa benua domain dewa yang disebutkan oleh ayahnya mungkin merupakan wilayah yang lebih dalam di cincin badai. Apakah benar-benar ada dewa di dunia ini? Luo Tian bertanya dengan sungguh-sungguh. Di masa lalu, dia hanya mendengar tentang keberadaan Tuhan dalam legenda, dan hatinya dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan. Tentu saja ada. Kekuatan dewa tidak ada habisnya dan hebat. Beberapa dewa telah ada sejak periode biadab. Mereka menjalani kehidupan yang sama seperti matahari dan bulan, dan mereka tidak akan pernah menua atau mati. Berbicara tentang dewa, Luo ekspresi Xiao sangat husyuk, seolah berbicara tentang dewa dengan sia-sia itu adalah dosa besar. Ya Tuhan, ini Tuhan. Luo Tian terkejut. Apakah ini akhir dari seni bela diri? Melampaui semua makhluk dan makhluk hidup, dan hidup selamanya. Pada saat yang sama, Luo Tian juga terkejut bahwa ayahnya berasal dari benua domein dewa. Klan Luo. Di benua domein dewa, klan kuat kelas satu dari ras manusia. Luo Xiao mulai berbicara. Di antara klan Luo, dia juga seorang jenius yang menakjubkan, bersinar cemerlang, dan setelah itu, keluarga mengatur pernikahan untuknya sebagai hal yang biasa. Mengenai masalah ini, Luo Xiao pada awalnya tidak merasa jijik. Lagipula, wanita itu sangat baik dalam seni sipil dan bela diri, bahkan lebih baik daripada Luo Xiao. Keluarga milik wanita itu bahkan adalah keluarga teratas dalam umat manusia. Tapi nasib berubah-ubah. Ketika Luo Xiao meninggalkan God's domain untuk bepergian, dia bertemu wanita lain, keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama dan jatuh cinta bersama. Wanita yang saya temui selama perjalanan saya ini juga ibu Luo Tian. Setelah kembali ke keluarga, saya juga ingin menyesali pernikahan sebagai seorang ayah, tetapi hasilnya adalah Luo Xiao tiba-tiba berhenti, lalu melanjutkan setelah beberapa saat. Hasilnya adalah klan Luo miliknya telah menderita penindasan yang luar biasa dari keluarga wanita itu. Ibumu dan aku melarikan diri dari alam dewa, tapi kami diburu tanpa henti ibumu meninggal, dan aku membawamu melarikan diri jauh, dan akhirnya berlindung di ras manusia cincin patah. Luo Tian berdiri diam. Titik, ini adalah kebenarannya. Mengetahui segalanya, dia tidak senang dengan solusinya, tetapi hanya merasakan rasa berat yang tak tertandingi. Luo Xiao bangkit, berjalan ke ambang jendela, dan melihat kekejauhan. Sisi lain, di ruangan yang luas, Yan Feik Xiao, yang berlumuran darah dan buta, menerima perawatan dari seorang dokter terkenal. Meskipun cederanya serius, itu bukan masalah besar. Jika kamu merawatnya dengan hati-hati, kamu akan pulih dalam waktu setengah tahun, dan matamu akan memiliki kesempatan untuk pulih. Mendengar kata-kata dokter, Yan Feik Xiao dan senior manajemen keluarga Yan sedikit lega. Yan Lingyue baru saja dihapuskan oleh Luo Tian. Yan. Jika sesuatu terjadi pada Yan Feik Xiao, itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Yan. Siapa di sini? Yan Feik Xiao buta, tetapi telinganya sangat sensitif, dan dia mendengar seseorang masuk. Sue Yao. Kesadaran spiritual Yan Feik Xiao tersapu, kulitnya sedikit berubah. Sue Yao, guru kalah dan gagal memenuhi harapanmu. Namun, aku, Yan Feik Xiao, akan bangkit kembali dari tempatku jatuh, dan aku akan mengalahkan Luo Tian lagi. Yan Feik Xiao berkata dengan meyakinkan. Ning Sue Yao tampak tenang, tidak tergerak sama sekali Yan Feik Xiao, saya harap Anda akan mematuhi perjanjian tersebut, kontrak pernikahan di antara kita akan batal. Kulit Yan Feik Xiao tiba-tiba menjadi dingin, dan nadinya membengkak. Sue Yao, kamu harus berpikir jernih. Sikap Yan Feik Xiao berubah, dan nadanya sedikit dingin. Sue Yao, sebagai murid instruktur Yan, kamu telah berada di sisinya begitu lama, kamu harus mengenalnya dengan sangat baik. Dia jelas jauh lebih baik daripada Luo Tian. Dan kehilangan ini hanyalah sebuah kecelakaan, lelaki tua beralis dari keluarga Ning. Datang membujuk, meskipun Luo Tian menang melawan Yan Feik Xiao, Ning Sue Yao masih memiliki hak untuk memilih. Selama Ning Sue Yao tidak menyesali pernikahannya, tidak ada yang akan berubah. Aku berpikir jernih. Selain itu, setelah kembali ke akademi, aku akan memilih seorang guru lagi. Ning Sue Yao melihat dengan tegas, berbalik dan pergi setelah berbicara. Manajemen senior keluarga Ning merasa tidak berdaya. Anggota senior keluarga Yan merasa terhina, dan segera melihat para tamu Feik Xiao perlu istirahat, jadi aku tidak akan mengantarmu pergi jika kamu berjalan lambat. Luo Tian tidak menyangka dia akan melakukannya memiliki pengalaman hidup yang begitu berliku. Kemunduran yang dialami ayahnya 10 kali lipat dan 100 kali lebih banyak dari yang dia bayangkan. Kemarahan membuncah di mata Luo Tian, mengejar dan membunuh orang tuanya, membunuh ibunya, dan memaksa ayah dan anak itu ke tempat perlindungan Broken Starfield. Bagaimana permusuhan yang begitu besar bisa ditelan seperti ini? Luo Xiao meninggalkan Dong Chen mungkin karena dia masih memiliki ide balas dendam, atau untuk menarik perhatian musuh dan membiarkan Luo Tian hidup dengan baik di Dong Chen. Sebagai seorang ayah, saya tidak menyesali pilihan yang saya buat saat itu. Saya hanya menyesal bahwa saya tidak memiliki kekuatan yang cukup, tidak melindungi ibumu dengan baik, dan tidak membunuh musuh. Kata Luo Xiao. Lagi, menunjukkan kengganan yang mendalam. Suasana hening untuk waktu yang lama. Tiba-tiba terdengar suara dingin dan tegas dari belakang kalau begitu biarkan aku membunuh musuh-musuh itu. Mengetahui segalanya dan memahami ayahnya, Luo Tian merasa bahwa apa yang dia lakukan tidak salah. Semua yang dilakukan Luo Xiao adalah untuknya. Namun, Luo Tian percaya bahwa ayah seharusnya tidak bertanggung jawab atas segalanya, dia harus berdiri. Luo Xiao tiba-tiba berbalik, menatap Luo Tian, dan menunjukkan senyum penuh kasih. Jika sebelumnya, aku akan memberimu pelajaran, lalu mengikatmu dan melemparkanmu ke tempat di mana kamu tidak ingin buang air. Tapi sekarang, itu urusanmu sendiri, buat keputusan sendiri. Dia biasa memutuskan hidup Luo Tian. Tapi sekarang, Luo Tian memutuskan hidupnya sendiri. Secara alami, Luo Tian tidak akan menemukan sudut kecil dalam kepanikan dan bersembunyi selama sisa hidupnya. Pilihannya adalah musuh-musuh itu harus dibayar dengan darah. Meskipun mereka jauh di atas dan berasal dari benua domen dewa, Luo Tian tidak akan mundur. Setelah meninggalkan kamar ayahnya, hati Luo Tian masih terasa berat. Ingin balas dendam mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Sebagai mentor legendaris dari cincin pucat, Luo Xiao memiliki murid terkenal yang tak terhitung jumlahnya, dikagumi oleh orang lain, dan berusaha keras untuk direkrut oleh tiga akademi suci. Di mata semua orang, dia adalah orang sukses yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Tapi Luo Xiao masih tidak bisa membalas dendam, dan bahkan tidak berani melangkah ke benua domen dewa. Tidak peduli seberapa sulitnya, akan ada solusinya. Tidak sekarang, bagaimana dengan 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Luo Tian menetapkan tujuannya, menjadi tenang, dan pergi dengan kecepatan tetap. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan kota kincang di benua Dongchen. Dia agak mengerti mengapa ayahnya menolak pernikahan keluarga Liu dengan sangat tegas sehingga itu merupakan pukulan besar bagi Liu Xi'an dan meninggalkannya dengan simpul dalam seni bela diri. Ayah saya membenci pernikahan semacam ini dari lubuk hatinya, dan berpikir bahwa pernikahan Luo Tian harus dipilih sendiri. Luo Tian juga sangat berterima kasih atas keputusan ayahnya saat itu, jika tidak, dia mungkin berpasangan dengan Liu Xi'an, dan sekarang dia masih berada di benua Dongchen, dan dia tidak akan mencapai pencapaian saat ini. Memikirkan hal ini, Luo Tian mendongak dan melihat Ning Sueyao. Apa yang kamu bicarakan dengan paman Luo? Ning Sueyao sedikit tersenyum. Bicaralah dengan ayah, kapan kita harus pergi ke rumah Ning untuk melamar? Luo Tian bercanda, pipi Ning Sueyao yang sempurna seperti batu giok tiba-tiba memerah, dan dia sangat cantik. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kamu pasti berbicara omong kosong. Aku baru saja memutuskan pertunangan dengan Yan Feixiao. Ning Sueyao berkata dengan lembut. Kejadian ini membuat keluarga Ning Kuno dan keluarga Yan terlihat buruk. Bahkan jika Luo Tian ingin melamar pernikahan, klan Ning Kuno mungkin tidak menyetujuinya, dan bahkan akan membuat segalanya menjadi sulit dengan sengaja, dan keluarga Yan mungkin mempersulitnya. Juga, kecantikan berbakat seperti Ning Sueyao memiliki banyak pelamar, dan sekarang dia tidak memiliki pertunangan, pelamar ini juga dapat bersaing. Pendeknya, pasti sangat sulit bagi Luo Tian untuk melamar. Luo Tian juga mengetahui hal ini. Pada tahap ini, sangat sulit untuk melakukan ini. Klan Ning Kuno membencinya, tapi tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanya kepentingan abadi. Ketika Luo Tian memiliki kekuatan yang cukup, atau memiliki energi yang sangat besar, atau dapat membawa manfaat luar biasa bagi klan Ning Kuno, akankah klan Ning Kuno masih menyimpan dendam? Saya khawatir sudah terlambat untuk setuju. Sueyao, suatu hari, aku akan pergi ke klan Ning Kuno untuk menikahimu. Tanda tanya-tanda tanya, Luo Tian membuat janji, untuk dapat menikahi wanita yang dicintainya, dan untuk membalas dendam musuh dari God as Domain Kontinen, dia tidak boleh mengendur, dan harus segera meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Hmm, telinga Ning Sueyao memerah, dan dia menjawab dengan lemah. Dan Ning Sueyao berkeliaran di sekitar kota salju terbang sampai tengah malam sebelum kembali ke restoran Xingyue. Di dalam ruangan, Luo Tian mulai berlatih. Dalam pertempuran yang menentukan dengan Yan Feik Xiao, dia secara pasif menduduki peringkat pertama dalam daftar surga, yang merupakan kehormatan besar, dia telah menjadi panutan dan tujuan bagi para jenius muda dari seluruh umat manusia, dan dia juga akan menghadapi banyak tantangan. Setelah Yan Feik Xiao pulih dari cederanya, dia pasti akan menantang lagi. Dalam pertempuran yang menentukan di Bing Yuan Arena, cukup sulit untuk menang melawan Yan Feik Xiao. Jika ada pertarungan lagi, Yan Feik Xiao memiliki pemahaman yang jelas tentang metode Luo Tian. Dan masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa menang. Bagaimanapun, Luo Tian tidak suka kalah. Sekarang setelah Anda berada di urutan teratas, Anda harus benar-benar mempertahankan posisi ini, dan menganggapnya sebagai ujian bagi diri Anda sendiri. Akan sangat bagus jika aku bisa pergi ke tanah kuno klan abadi untuk mundur sebentar. Luo Tian berpikir pada dirinya sendiri. Dia telah belajar dari Luo Xiao, asal usul tanah kuno klan abadi. Ini tidak ditemukan oleh pengadilan Suci Feik Sui, tetapi Luo Xiao mencurinya dari faksi musuh. Ini adalah cara balas dendam Luo Xiao, setelah mengatakan yang sebenarnya kepada Luo Tian. Dia juga secara tidak langsung menjelaskan kepada Luo Tian bahwa musuh itu tidak mudah. Di antara kekuatan musuh, tanah kuno klan abadi hanya untuk uji coba alam Tian Chi tingkat menengah. Namun, hal itu menyebabkan keributan besar di paliring, menyebabkan banyak instruktur tingkat menengah memasuki eksplorasi, dan memakan banyak korban. Sayang sekali ayahku telah menyerahkan alam rahasia ini kepada tiga orang suci agung harga membuka tanah kuno klan abadi terlalu tinggi, dan tidak mungkin membukanya untukku sendiri. Luo Tian bergumam. Segera setelah itu, dia mengeluarkan token berbentuk teratai merah. Kekuatan token ini bisa langsung mengarah ke Red Lotus Residence. Tampaknya baik pergi ke kediaman teratai merah untuk menyepi dan berlatih. Namun, kekuatan yang terkandung dalam token ini terbatas, diperkirakan setelah digunakan beberapa kali, itu akan benar-benar tidak valid, dan kemudian tidak dapat lagi memasuki Red Lotus Residence. Setelah pekerjaan selesai, kamu bisa pergi ke rumah teratai merah untuk mundur selama beberapa waktu. Lingkungan kultivasi. Di rumah teratai merah lebih baik daripada di Akademi Suci Wuji, dan ada juga seni bela diri seumur hidup pengalaman dan apa yang telah dia lihat dan dengar tentang yang mulia bela diri teratai merah. Tiga hari kemudian, Guru Luo, besok kita akan kembali ke Akademi Janji, Apakah kamu ingin kembali bersama? Seorang instruktur senior datang untuk bertanya. Tidak, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, kata Luo Tian. Baiklah, Guru Luo, hati-hati. Guru senior itu menganggup dan pergi. Orang luar biasa akan menduga bahwa Luo Tian mungkin dalam bahaya. Ini tidak bisa dihindari. Luo Tian menghapus Yan Lingyue dan menembak jatuh Yan Feixiao dari awan, keluarga Yan pasti tidak akan berhenti di situ. Juga, Luo Tian telah menyinggung lebih dari satu kekuatan yang kuat di pengadilan abadi, keluarga Yan, yang tahu apakah mereka akan membalas. Dan organisasi laba-laba langit. Organisasi anti-manusia ini telah membunuh orang-orang yang berada di papan peringkat balapan sepanjang waktu. Luo Tian yang menduduki peringkat satu di papan peringkat pasti akan menjadi sasarannya. Keesokan harinya, tim pengadilan suci janji berkumpul di luar restoran Xing Yue dan kembali ke pengadilan suci bersama. Ada sejumlah besar prajurit berkumpul di sekitar. Di mana nomor satu dalam daftar. Di mana Tuan Luo. Aku akan ikut serta dalam penilaian penerimaan Akademi Janji tahun depan. Sebagian besar dari mereka ada di sini untuk mengagumi orang nomor satu daftar. Di keramaian, ada seorang pria tampan dan luar biasa yang sangat eye-catching. Luo Tian, apakah ini benar-benar kamu? Pria itu bergumam. Beberapa waktu yang lalu, kota suci Feixue keluar masuk dengan ketat. Dan dia baru masuk dalam beberapa hari terakhir. Ketika saya mendengar bahwa Yan Feixiao, peringkat satu, akan melawan Luo Tian. Dia tiba-tiba memikirkan Luo Tian yang dia kenal sebelumnya. Mungkinkah dia memiliki nama dan nama keluarga yang sama? Tapi dia mendengar bahwa mentor Luo Tian ini berasal dari Broken Ring. Dia ingin pergi ke Bing Yuan Arena untuk menonton pertandingan, tapi dia tidak bisa mendapatkan tiket. Kemudian, dia keluar dari restoran Xing Yue dan ingin memastikan dengan matanya sendiri apakah Luo Tian ini. Yang nomor satu dalam daftar, adalah Luo Tian yang dia kenal. Dia melirik setiap mentor dari Akademi Suci Janji, tetapi dia tidak menemukan Luo Tian. Setelah beberapa saat, pergilah ke tim Promise Holy Court. Tampaknya orang nomor satu dalam daftar di sini bukanlah Luo Tian yang kukenal. Pria itu menghela napas lega. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat sosok cantik berbaju putih Yu Yao. Ini adalah wanita misterius Yu Yao yang sangat mengenal Luo Tian. Hah! Ning Sue Yao memperhatikan pria tampan ini. Yu Yao adalah nama samaran yang dia gunakan di sekte awan di benua Dongchen dan di cincin pucat. Qi Yun Tian, Ning Sue Yao mengenali pria tampan, yang pernah menjadi jenius dari aliansi Tian Huan di benua Dongchen. Tapi dia tidak akrab dengan Qi Yun Tian, jadi dia mengabaikannya dan kembali ke restoran Xing Yue. Yu Yao ada di sini, Luo Tian mungkinkah itu dia? Hati Qi Yun Tian bergetar. Saat itu, dia meninggalkan Tai Yuan Zhong, pergi ke Palering, dan masuk Akademi Top. Dia pikir dia bisa mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya melampaui Luo Tian. Tahun-tahun ini, dia sering berpuas diri, menunggu hari ketika dia kembali ke Tai Yuan Zhong dan dengan bangga dapat memandang rendah Luo Tian. Tapi sekarang, Qi Yun Tian tiba-tiba menemukan bahwa Luo Tian telah mencapai ketinggian yang hanya bisa dia lihat. Qi Yun Tian menunggu di luar restoran Xing Yue selama beberapa hari lagi, tetapi dia tidak pernah melihat Luo Tian. Luo Tian pergi diam-diam jauh sebelum tim Akademi Suci Wuji berangkat, dan hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Xiao, Ning Sue Yao, dan Ye Su Yun. Setelah meninggalkan dunia salju terbang, Luo Tian mengeluarkan bola biru samar, yang merupakan Bet Suci Biru Laut. Qin Aolan ini menginginkan Liontin Giok, tapi dia benar-benar memintaku untuk mengirimkannya. Terakhir kali Luo Tian melihat pelayan Putri Duyung Qin Aolan, dia meminta Luo Tian untuk membantu mengambil barang dari pengadilan Suci Janji. Kemudian, Luo Tian menemukan Liontin Giok di Aola Harta Karun Roh Akademi Suci Wuji, dan dia sudah mendapatkannya. Beberapa hari yang lalu, Luo Tian menghubungi Qin Aolan, dia mengatakan tidak nyaman baginya untuk datang, dan membiarkan Luo Tian pergi. Luo Tian juga dapat memahami bahwa ini adalah wilayah Akademi Suci Feiksue, wajar jika Putri Duyung tidak berani datang. Dia tidak memiliki hal-hal penting, jadi tidak apa-apa pergi ke sana, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa manfaat dari Qin Aolan. Tiga bulan kemudian, tepi utara umat manusia. Sebuah kapal kosong biru tua berlayar perlahan. Kita hampir sampai di tempat tujuan kita. Luo Tian berdiri di geladak. Ada badai es di depannya, dan kabut kelabu memenuhi udara, dan jarak pandangnya sangat pendek. Sebelum datang ke sini, Luo Tian juga memeriksa informasinya, dan daerah itu sangat kacau dan tidak tenang. Tiba-tiba, dalam badai sedingin es, tiga lampu dan bayangan hitam muncul. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga kapal kosong biru berbentuk aneh tiba-tiba keluar dan mencegat saluran Luo Tian. 790.